Cersil api di bukit menoreh jilid 94. Setiap kali mereka melihat gardu paron dan kiwas kita mengangguk-angguk sambil bergumam, bukan main. Ini adalah gambaran dari kekuatan tanah perdikan menoreh yang sebenarnya. Apalagi agaknya mereka bukan saja anak-anak muda yang hanya pandai menggenggam cangkul dan bajak. Tetapi juga anak-anak muda yang pandai memegang pedang. Ki Arga Pati mengangguk-angguk pula. Jawabnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas tanah perdikan ini telah menempa anak-anak mudanya untuk menyiapkan diri menghadapi segala macam kemungkinan. Mereka ikut serta mengalami pahit getir selama api-api pertentangan berkobar membakar tanah perdikan ini. Terutama di saat-saat terakhir. Kiwas kita mengangguk-angguk. Katanya, ternyata bukan saja anak-anak muda ki gede. Setiap kali kita menjumpai beberapa orang laki-laki yang sudah tidak dapat disebut anak-anak muda lagi, duduk dalam lingkaran di simpang-simpang tiga atau empat di dalam padukuhan mereka di malam hari, di bawah lampu abor yang kemerah-merahan. Tentu mereka bukan hanya sekedar ingin duduk dan bercakap-cakap di antara mereka. Mereka memberikan sentuhan kepada anak-anak mudanya, agar mereka berbuat lebih banyak dari yang tua-tua, jawab Kiargapati, tetapi selebihnya, mereka pun merasa wajib pula untuk mengamati keadaan padukuhan masing-masing. Dalam keadaan yang gawat, mereka tidak dapat diabaikan, berkata Kiwas kita. Justru mereka telah memiliki pengalaman yang lebih banyak dari anak-anak mudanya. Ki gede menoreh hanya mengangguk-angguk saja. Terbayang kembali pertentangan yang telah menyala di antara keluarga sendiri di atas tanah perdikan menoreh, sehingga hampir saja membakar tanah perdikan ini menjadi hangus. Untunglah, bahwa akhirnya api itu dapat dipadamkan, meskipun harus ada korban-korban yang sangat berharga bagi tanah perdikan ini. Demikianlah dalam keseluruhan, tanah perdikan menoreh sudah siap menghadapi segala kemungkinan, sehingga tidak ada lagi yang perlu decemaskan. Pandan wangi yang menjelang hari-hari perkawinannya sama sekali tidak dapat ikut serta dalam kesiagaan itu, namun dari ayahnya dan dari para pemimpin pengawal ia mendengar, bahwa tanah perdikan menoreh bagaikan menyiapkan diri untuk menghadapi peperangan yang gawat. Dalam pada itu, selagi menoreh mempersiapkan dirinya, di kaki bukit kecil, sekelompok orang-orang yang tegang sedang memperbincangkan hasil yang telah mereka peroleh di dalam tugas mereka. Pemimpin kelompok itu seorang yang berkumis lebat dan berambut terurai di bawah ikat kepala yang tidak dilingkarkan di kepalanya, tetapi hanya disangkutkannya saja melingkari tengkutnya, berjalan hilir mudik dengan gelisahnya. Besok pagi-pagi, sebelum matahari sepenggalah, kami harus sudah berada di kaki gunung tidar. Di sana kami harus menghadap pempu pinang aring, ia berhenti sejenak, lalu, apa katanya jika ia mengetahui bahwa beberapa orang kawan kita sudah mati terbunuh di tanah perdikan menoreh? Seorang di antara mereka bergeser setapak, lalu katanya, tetapi itu adalah hal yang sangat wajar. Aku pun hampir mati pula di padukuhan induk. Dan kau tinggalkan dua sosok mayat kawanmu di sana. Orang itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan nada yang tinggi ia berkata, tidak ada kesempatan untuk membawa mereka. Hi, apakah mungkin aku melakukannya dalam keadaan seperti itu? Juga aku tidak menemukan mayat kawan-kawan kita yang terdahulu mati. Pemimpin kelompok yang rambutnya terurai itu mengeram. Lalu katanya, kelompok ini adalah kelompok yang paling sial. Yang kita dapatkan tidak seberapa banyak, tetapi kita harus mengorbankan lima orang kawan. Itu sudah keterlaluan. Kita belum bertemu dengan kelompok-kelompok lain. Kita tidak dapat mengatakan bahwa hasil kitalah yang paling sedikit. Juga kita belum tahu, mungkin ada korban yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kitalah yang telah membayar paling mahal. Jika ada lagi kelompok yang harus mengalami bencana seperti kelompok kita, maka kita akan menjadi lemah. Dan itu berarti kedudukan kita di dalam pembicaraan di lembah antara gunung merapi dan gunung merbabu itu pun akan lemah pula. Jika kekuatan kita tidak memadai, juga denik perjuangan yang kita dapatkan tidak cukup, maka kita akan dikesampingkan dari pembicaraan. Setidak-tidaknya suara kita sama sekali tidak akan berarti apa-apa. Kedudukan pertemuan itu sudah berbah. Kematian Kiai Jalawaja akan mempengaruhi keadaan. Mungkin ada orang lain yang menggantikannya, jawab yang lain, atau seandainya tidak ada orang sekuat Jalawaja, namun kelompoknya tentu akan tetap diperhitungkan, karena kelompok yang dipimpin oleh Kiai Jalawaja itu cukup kuat, di samping kelompok Kiai Kalasa Sawit. Yang lain mengangguk-angguk. Terbayang di dalam angan-angan mereka, pertemuan yang tegang di lembah antara gunung merbabu dan merapi. Bukan pertemuan seperti yang akan berlangsung di tanah perdikan menoreh, gumam orang yang rambutnya terurai. Dan kau hampir saja membuat tanah perdikan menoreh berkabung, bersama pandan wangi itu, gadis yang akan kawin beberapa hari mendatang. Jika demikian maka menoreh benar-benar akan kehilangan kegembiraannya. Tetapi dendamnya akan menyala sampai ke ujung bumi. Dan Ki Gede menoreh bukan orang yang tidak diperhitungkan sekarang ini. Jika ia ikut campur bersama pasukan pengawalnya, maka kita akan semakin kehilangan kesempatan. Untunglah bahwa gadis itu sempat mengelak. Bukan hanya sempat mengelak. Jika dilepaskan di arna, maka kau berdua tidak akan dapat mengelakkannya. Hi, kau memang dungu. Kau tidak mengetahui apa yang seharusnya kau ketahui. Gadis menoreh itu lebih dasyat dari seekor macan betina yang kelaparan. Aku lupa memberitahukan hal itu kepadamu, saat kau berdua mencari kawan-kawanmu yang hilang. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa kecuali mengelak. Ia sudah siap untuk duduk bersanding sebagai pengantin. Karena itu ia tidak menerkamu. Orang yang berhasil melarikan diri dari pedukuhan induk tanah perdikan menoreh itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Baiklah, berkata pemimpin kelompok yang rambutnya terurai itu, kita akan menghadap ke gunung tidar dengan keadaan seperti yang kita alami sekarang ini. Tidak lebih dan tidak kurang. Mudah-mudahan kita kemudian datang ke lembah antara gunung merapi dan merbabu itu dengan kekuatan dan dini yang cukup, sehingga kita tidak akan sekedar tersisi. Empu pinang aring yang telah ikut serta mengambil bagian dalam perjuangan sekarang ini, harus diperhitungkan oleh orang-orang yang memakai ciri kelelawar itu. Mereka tidak akan cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa kekuatan-kekuatan yang lain. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Bersiaplah. Kita akan berangkat menjelang senja. Kita akan berada di perjalanan sepanjang malam hari. Mungkin waktu itulah yang terbaik bagi kita. Terbaik dan teraman, sahut yang lain, meskipun kita akan menguap sepanjang jalan. Demikianlah maka sekelompok orang-orang itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka telah membenahi semua barang-barang dan uang yang mereka dapatkan selama mereka menjelajahi tanah perdikan menoreh dan sekitarnya, meskipun mereka harus melepaskan beberapa orang kawan mereka. Menjelang senja, maka kelompok kecil itu pun telah bersiap. Mereka akan menempuh perjalanan semalam suntuk dan di pagi hari menjelang matahari naik sepenggalah. Apakah kita sudah tidak mempunyai waktu lagi menjelang pertemuan di lembah antara kedua gunung itu bertanya seseorang dari antara mereka. Kita tidak tahu pasti, kapan pertemuan itu diadakan. Tetapi empu pinang aring memberi batas waktu kepada kita sampai besok menjelang matahari naik sepenggalah. Mungkin pertemuan itu masih akan berlangsung beberapa hari lagi. Sementara empu pinang aring masih sempat berbuat sesuatu jika ada kekurangan pada persiapan kita menjelang saat-saat pertemuan itu, jawab orang yang rambutnya terurai, karena dalam pertemuan itulah akan diatur imbangan kekuatan dan tentu juga imbangan kekuasaan yang akan diperolehkan selama perjuangan selanjutnya dan bahkan apabila kekuasaan pajang benar-benar sudah kembali kepada garis keturunan Majapahit. Dan orang berciri kelelawar itulah yang merasa dirinya keturunan langsung dari Majapahit. Bukan hanya Kiai Kalasasawit. Juga empu pinang aring adalah keturunan langsung dari Prabu Brawijaya Pamungkas. Dan bahkan masih banyak orang terlibat di dalamnya dan merasa dirinya keturunan langsung dari Majapahit. Dan patut kalian ketahui, orang pertama dari ciri kelelawar itu bukan Kiai Kalasasawit. Ia adalah orang yang berada pada tataran yang sama dengan Kiai Jalawaja, Empu Pinang Aring, dan beberapa orang yang lain. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka pun pernah mendengar tentang orang-orang yang tidak mereka kenal, namun yang memiliki kekuasaan lebih banyak dari pemimpin-pemimpin kelompok yang langsung terjun ke dalam gelanggang. Namun mereka tidak terlalu banyak memikirkan orang-orang yang tidak mereka kenal itu. Itu adalah tugas pemimpin-pemimpin mereka. Yang penting mereka dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka sebaik-baiknya, sehingga jika kelak perjuangan itu berhasil, mereka akan mendapat kedudukan yang baik. Sawah pelungguh yang luas dan kedudukan yang memadai dipadukuhannya. Mungkin seorang demang atau bebahu yang lain. Jika ia terjun ke dalam lingkungan keperajuritan maka, kelak akan mendapat kedudukan sebagai seorang lurah dengan seratus orang anak buah. Ketika mereka meninggalkan bukit kecil, langit sudah mulai disentuh oleh warna senja. Bibir mega yang putih, nampak kemerah-merahan oleh sinar matahari yang sudah hampir terbenam. Kita tidak memintas lewat tengah-tengah hutan, berkata pemimpin kelompok yang rambutnya terurai itu. Bukankah jalan itu lebih dekat bertanya seseorang di antara mereka? Tetapi kita akan justru lebih lama sampai, karena di malam hari jalan itu sulit ditembus. Kita akan menyusur di sepanjang jalan sempit di pinggir hutan dan sekali-sekali menembus padukuhan. Padukuhan itu tidak akan dapat menghambat perjalanan kami. Tetapi menoreh telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, memotong seorang yang bertubuh kecil. Kita berada di luar tanah perdikan menoreh. Kademangan kecil di sebelah tanah perdikan itu tidak akan dapat banyak terbuat apapun juga terhadap kita. Tetapi kita pun tidak akan mendapat apapun juga di daerah yang gersang itu. Daerah itu justru banyak tergantung kepada tanah perdikan menoreh, terutama di musim paceklik. Jika demikian, kita tidak perlu cemas. Meskipun demikian iring-iringan kecil itu tidak dapat meninggalkan kewaspadaan. Mereka sadar bahwa orang-orang dari tanah perdikan menoreh yang meronda akan sampai ke daerah itu juga meskipun jarang sekali. Daerah perbatasan ternyata telah mendapat perhatian yang meningkat setelah peristiwa yang mengguncang ketenangan tanah perdikan itu terjadi, justru menghadap hari-hari perkawinan anak perempuan ki gede menoreh sendiri. Semakin jauh iring-iringan itu dari perbatasan menoreh, maka mereka pun merasa semakin aman. Padukuhan-padukuhan kecil yang akan mereka lalui tidak akan dapat mengganggu perjalanan mereka menuju ke kaki gunung tidar. Apalagi di malam hari yang gelap. Maka tidak akan ada seorang pun yang akan dapat menghentikan mereka. Seperti yang mereka perhitungkan, maka perjalanan itu sama sekali tidak mengalami gangguan. Setelah mereka meninggalkan daerah yang berhutan lebat, maka mereka pun sekali-sekali memasuki bulak-bulak persawahan yang gersang, meskipun nampak tanaman palawija yang berwarna kekuning-kuningan. Berbeda dengan tanah perdikan menoreh, meskipun daerah itu hanya dibatasi oleh hujung hutan dan bukit-bukit kecil, namun tata kehidupan di kademangan itu sudah jauh berbeda. Bukan saja karena kegairahan hidup yang berbeda, tetapi tanah dan alam di kademangan itu agak berbeda pula dengan tanah perdikan menoreh, yang dipimpin oleh seseorang yang selalu berusaha menaklukan dan memanfaatkan alam bagi kesejahteraan kampung halaman. Kademangan kecil itu telah terlibat dalam sebuah putaran yang tidak berujung pangkal. Rakyatnya yang miskin tidak sempat untuk memikirkan usaha-usaha lain kecuali mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun dengan demikian, tanah yang rasa-rasanya menjadi semakin kering itu tidak dapat memberikan apa-apa kepada mereka. Dengan demikian hidup mereka menjadi semakin miskin, sehingga mereka semakin tidak sempat lagi untuk berbuat sesuatu. Tidak ada orang yang berani mematahkan dinding lingkaran itu. Pernah Ki Gede menoreh mencoba juga untuk memberikan beberapa petunjuk terhadap tetangganya itu. Tetapi tidak seorang pun yang berani mencobanya. Demikianlah iring-iringan itu pun melalui padukuhan-padukuhan yang gelap dan seolah-olah tidak bernafas lagi. Lampu-lampu minyak hanya nampak di beberapa rumah yang agak lebih baik dari rumah-rumah di sekitarnya. Namun dengan demikian, perjalanan mereka sama sekali tidak terganggu karenanya. Sementara itu, di tanah perdikan menoreh, anak-anak muda semakin banyak berada di gardu-gardu. Bahkan untuk mengisi waktu-waktu yang luang di ujung malam, beberapa orang dari mereka telah pergi keluar padukuhan dengan beberapa orang pengawal. Mereka memergunakan kesempatan untuk melatih diri memergunakan senjata sebaik-baiknya, agar jika terjadi sesuatu, mereka tidak menjadi bingung dan kehilangan akal. Mungkin, pada suatu saat, kita harus mempergunakannya, berkata seorang pengawal yang masih muda. Dan dengan penuh gairah anak-anak muda itu pun telah melatih dirinya dalam melahkan huragan. Namun dalam pada itu, Ki Gede Menoreh masih juga memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi, apabila iring-iringan pengantin dari sangkal putung itu berada di perjalanan. Dalam iring-iringan itu tentu akan terdapat beberapa macam barang berharga. Sebagian besar dari mereka, tentu akan membawa pakaian dan kelengkapan yang pantas untuk menghadiri saat-saat perkawinan, meskipun belum mereka pakai di sepanjang jalan. Jika keberangkatan mereka itu tercium oleh orang-orang yang berdalih mengumpulkan dini itu, maka akan dapat terjadi kemungkinan yang kurang menguntungkan, berkata Ki Arga Pati ketika ia duduk bersama Ki Was Kita di pendapa. Ki Was Kita mengangguk-angguk. Jawabnya, orang-orang yang disebut mencari dini perjuangan itu pada hakikatnya adalah penyamun-penyamun dan perampok-perampok. Tetapi mereka memiliki kekuatan yang tidak dapat diduga. Ki Arga Pati pun mengangguk-angguk pula. Ia sependapat dengan Ki Was Kita, bahwa yang mereka hadapi sekarang bukanlah perampok-perampok dan penyamun-penyamun yang sewajarnya. Tetapi mereka adalah sekelompok orang-orang yang memiliki kekuatan yang bahkan merasa mampu untuk pada suatu saat bersiap melawan pajang dan mataram. Menurut mereka, berkata Ki Was Kita, kekuatan mereka berakar sampai ke kadipatan-kadipatan di pasisir lor dan bangwetan. Dan itu sangat mencemaskan. Ki Arga Pati merenung sejenak. Seolah-olah ia sedang mempertimbangkan kebenaran keterangan itu. Namun kemudian ia menggeleng, aku kira tidak seperti yang dikatakannya itu. Mungkin benar, bahwa kekuatan mereka menjangkau daerah kadipatan di pasisir lor dan bangwetan, tetapi kekuatan itu tentu sekedar merupakan kekuatan tersembunyi seperti kekuatan mereka di daerah ini. Jika mungkin ada satu-dua orang adipati yang mempunyai pikiran sejalan dengan mereka, maka mereka tentu tidak akan menempatkan dirinya di bawah perintah pemimpin gerombolan semacam itu. Ki was kita mengerutkan keningnya. Katanya, masih harus dipertimbangkan masak-masak, ki gede. Pemimpin gerombolan itu mempunyai kedudukan yang khusus. Ia dianggap memiliki hak atas tahta di atas Pulau Jawa karena ia dianggap keturunan yang sah dari Maharaja di Majapahit. Sedangkan Sultan Pajang adalah anak dari pengging yang kemudian hidup di tingkir. Tetapi jika ditelusur dengan teliti, maka ia pun dapat menyebut dirinya berhak atas tahta di Pajang sekarang ini. Itulah agaknya yang tidak diakui, ki gede. Karena itu, maka memang mungkin ada satu-dua orang adipati yang meskipun tidak berterus terang, tetapi membantu usaha untuk menggulingkan pemerintahan Pajang. Sekaligus merencanakan memusnahkan orang-orang yang berada di dalam gerombolan yang mengaku keturunan Majapahit itu, setelah mereka tidak diperlukan lagi. Kiwas kita mengangguk-angguk. Katanya, banyak kemungkinan dapat terjadi. Tetapi tidak dapat disangka lagi, bahwa Pajang memang sudah goyah. Apakah tidak ada tangan yang mampu menegakkan Pajang kembali seperti pada saat berdirinya, apalagi mengembangkan kekuatannya seperti masa-masa lampau bertanya Ki Arga Pati. Satu-satunya harapan adalah Raden Sutawijaya yang bergelar Sena Pati ING Ngalaga. Ki Arga Pati mengangguk-angguk. Tetapi desisnya, sayang, bahwa Raden Sutawijaya memilih jalan sendiri. Seakan-akan dengan hati yang terluka meninggalkan Istana Pajang. Bahkan seolah-olah luka itu tidak tersemiluhkan sampai saatnya ayahandanya meninggal. Dan bahkan sampai sekarang, setelah menerima pusaka-pusaka yang tidak ternilai apalagi dipandang dari segi limpahan kekuasaan. Seolah-olah sudah ada perlambang, bahwa Sultan Hadi Wijaya condong untuk menyerahkan tahta kepada Raden Sutawijaya daripada kepada puterannya sendiri, Pangeran Benawa. Jarak antara Mataram dan Pajang masih belum dapat dirapatkan. Betapapun Sultan Dipajang mencobanya, berkata Ki Waskita. Karena itu pula lah, betapa pedih hati Ki Gede Pemanahan. Ia merasa seolah-olah ialah yang bersalah membawa Sutawijaya meninggalkan Istana dengan hati yang luka, sehingga beberapa orang telah mentertawakannya, bahwa alas mentaok yang lebat dan wingit itu akan dapat dijadikan sebuah negeri yang ramai. Darah muda Raden Sutawijaya telah menggelapar oleh cembohan itu, dan di luar sadarnya ia bersumpah tidak akan menyentuh paseban di Istana Pajang, sebelum ia dapat menjadikan alas mentaok sebuah negeri yang ramai dan besar. Dan sumpah itu seolah-olah telah mencengkamnya sampai sekarang. Meskipun Ki Gede Pemanahan telah tidak ada. Ya, Ki Argapati mengangguk-angguk. Telah beberapa kali hal itu dibicarakan dengan bersungguh-sungguh atau sekedar sebagai bahan percakapan. Tetapi rasa-rasanya tidak ada habis-habisnya persoalan hubungan antara Pajang dan Mataram itu untuk dibicarakan. Namun dalam pada itu, pembicaraan mereka pun segera berkisar kembali kepada persoalan yang akan mereka hadapi. Jalur jalan antara Sangkal Putung, Mataram, dan Tanah Perdikan Menoreh. Apakah Ki Demang di Sangkal Putung perlu diberitahu bahwa mereka harus berhati-hati di perjalanan mengingat perkembangan keadaan di Menoreh? Bertanya Ki Waskita. Ki Gede termenung sejenak. Lalu, tetapi Ki Waskita tidak usah pergi ke Sangkal Putung. Mungkin ada perkembangan keadaan yang perlu dan gawat di Tanah Perdikan Menoreh, meskipun pemberitahuan semacam itu penting juga untuk dilakukan. Jadi, biarlah dua atau tiga orang pergi ke Sangkal Putung membawa pesanku, bagaimana jika mereka mengalami bencana di perjalanan? Aku akan mengirimkan mereka segera. Jika dalam waktu sepasar mereka tidak kembali, tentu ada persoalan yang gawat yang mereka hadapi di perjalanan. Dan itu berarti bahwa kita harus mengambil tindakan khusus, justru karena waktu menjadi semakin pendek. Ki Waskita merenung sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, Aku kira rencana itu baik juga, Ki Gede. Aku mengerti, bahwa keadaan dapat berkembang ke arah yang gawat di Tanah Perdikan ini. Meskipun tidak banyak artinya, aku pun merasa perlu untuk tetap berada di sini. Ki Gede tersenyum. Lalu, kita akan mempersiapkan pasukan untuk menjemput pengantin sampai ke tepi sungai Praga. Siapa tahu, ada tukang-tukang satang seperti yang pernah terjadi atas Ki Waskita bertiga bersama Kia Ye Gringsing dan Ki Sumangkar. Oh, jadi akan ada pacak baris di tepian Kali Praga? Tidak, Ki Waskita. Kami akan menyusun baris pendem. Pasukan kami tidak akan nampak, karena mereka akan tersebar di padukuhan-padukuhan dan di tengah-tengah bulak. Di gubuk-gubuk tempat anak-anak mengusir burung, dan di tempat-tempat yang lain. Namun mereka siap untuk melakukan sesuatu di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Suandaru dan pengiringnya. Ki Waskita merenungi kata-kata Ki Gede itu sejenak. Agaknya memang lebih baik demikian. Pasukan pengawal yang menyongsong Suandaru di seberang Kali Praga itu tidak semata metu nampak sebagai suatu barisan yang akan mengawal iring-iringan pengantin meskipun belum dalam pakaian kebesaran. Demikianlah, maka Ki Gede pun kemudian mempersiapkan rencana pengawalan yang sebaik-baiknya dilakukan, tanpa mengganggu upacara yang akan berlangsung, agar dengan demikian tidak mengurangi kemeriahan suasana perkawinan anak perempuannya. Di malam harinya Ki Gede memanggil tiga orang pengawal terpilih. Mereka harus pergi ke Sangkal Putung untuk menyampaikan pesan khusus dari Ki Gede mengenai keadaan di Tanah Perdikan Menoreh di saat-saat terakhir. Jalan yang selama ini aman, ternyata telah mulai dijamah oleh tangan-tangan yang bernoda darah. Mereka dapat berbuat apa saja dengan dalih apapun juga. Karena itu, hati-hatilah di perjalanan. Jika terpaksa sekali, hindarkan diri dari kesulitan, pesan Ki Arga Pati kemudian. Kami mengerti, Ki Gede, jawab salah seorang dari mereka. Menurut Ki Was Kita, yang berada di jalan-jalan dari antara para penyamun itu bukanlah orang-orang terpenting yang harus disegani. Tetapi kadang-kadang mereka berjumlah banyak, sehingga kalian harus memperhitungkan keadaan sebaik-baiknya jika kalian bertemu dengan mereka. Ketiga orang itu mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa perjalanan mereka bukannya perjalanan menjemput pengantin, tetapi perjalanan mereka adalah perjalanan yang berbahaya. Sama berbahaya dengan seorang prajurit yang berangkat ke medan perang. Bawalah senjata kepercayaan kalian. Sebaiknya kalian memilih jalan yang paling aman, melalui Mataram yang sudah menjadi ramai. Tentu kalian sudah mengenal orang-orang Mataram, terutama Kelurah Beranjangan. Kami mengenalnya, Ki Gede. Jika kalian harus menjawab seribu satu macam pertanyaan di Mataram, kalian dapat langsung minta dipertemukan dengan Kelurah Beranjangan atau orang-orang lain yang kau kenal. Ya, Ki Gede. Dan kalian pun telah mengenal pula Ki Demang Sangkal Putung yang pernah datang kemari. Ya, Ki Gede. Nah, besok kalian merangkat. Aku beri kalian waktu sepekan. Jika dalam waktu sepekan kalian tidak kembali, kami akan mengirimkan kekuatan yang lebih besar. Mungkin aku sendiri atau Ki Waskita akan pergi menyusul. Baiklah, Ki Gede. Kami akan mencoba menepati waktu yang telah ditentukan. Jika tidak ada kesulitan di perjalanan, maka waktu itu sudah cukup panjang. Kami tidak perlu bermalam di Mataram. Jika kami berangkat besok pagi-pagi benar, kami akan dapat mencapai Sangkal Putung meskipun mungkin malam hari. Di Sangkal Putung kami tidak akan mengalami kesulitan jika kepada para peronda kami menyatakan maksud kami untuk bertemu dengan Ki Demang di Sangkal Putung. Ki Gede mengerutkan keningnya. Katanya, tetapi itu akan merupakan perjalanan yang melelahkan. Mungkin melelahkan, Ki Gede, tetapi kami akan segera dapat beristirahat. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah kepadamu. Mudah-mudahan perjalananmu tidak terganggu sama sekali, sehingga kalian dapat kembali pada waktu yang diharapkan. Kami mohon doa restu Ki Gede dan Ki Was kita. Sekarang beristirahatlah. Besok kalian akan berangkat dini hari. Siapkanlah bekal dan sudah barang tentu senjata. Ketiga orang itu pun kemudian minta diri. Sekali lagi Ki Gede berpesan agar mereka berhati-hati di perjalanan. Besok kalian dapat berangkat langsung tanpa menunggu aku lagi, berkata Ki Gede kemudian. Sepeninggal ketiga orang itu, Ki Gede masih berbicara dengan beberapa orang pemimpin pengawal. Mereka mulai membicarakan persiapan pengawalan Sandi pada saat Suandaru nanti memasuki tanah perdikan menoreh. Pengawalan diberatkan pada kesiagaan di padukuhan-padukuhan yang akan dilalui oleh iring-iringan dari kademangan sangkal putung, berkata Ki Gede. Para pemimpin pengawal mendengarkan semua penjelasan Ki Gede dengan saksama, sehingga mereka pun kemudian mempunyai gambaran yang jelas dari apa yang harus mereka kerjakan. Ternyata Ki Gede condong menempatkan anak-anak muda yang berada di dalam lingkungan pasukan pengawal di padukuhan masing-masing untuk memimpin anak-anak muda di padukuhan itu. Bahkan di setiap padukuhan yang akan dilalui oleh iring-iringan dari sangkal putung itu akan diperkuat oleh beberapa orang pasukan pengawal yang akan dicairkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan maksud kami menjebak segerombolan penyambung tetapi pada suatu saat tindakan serupa itu memang perlu. Kami tidak akan dapat membiarkan mereka berkeliaran di tanah perdikan menoreh, meskipun kami tahu bahwa mereka memiliki kekuatan yang besar. Namun menoreh pun percaya kepada kemampuan diri sendiri untuk mengamankan kampung halaman, berkata Ki Gede kepada para pemimpin pengawal. Para pemimpin pengawal itu masih saja mendengarkan dengan saksama. Mereka pun mulai membayangkan bahwa kesibukan yang terselubung di setiap padukuhan. Yang penting dari usaha menyemarkan kesiagaan kekuatan itu adalah karena menoreh akan tetap mengadakan perelatan perkawinan tanpa kecemasan. Jangan mengeruhkan suasana, pesan Ki Gede, jika kalian mengadakan kegiatan pengawalan dan latihan-latihan, usahakan seolah-olah hal itu berlangsung begitu saja tanpa kecemasan dan apalagi gambaran tentang peperangan dan kekacauan. Kami mengerti, Ki Gede, jawab salah seorang dari mereka. Aku percaya bahwa kalian akan dapat melakukan tugas yang sulit itu. Berjaga tetapi dengan kesan tenang dan damai. Bahkan kegembiraan yang tidak bercela di hari perkawinan anakku itu. Para pemimpin pengawal itu meninggalkan pendapa rumah Ki Gede dengan kerut dikening. Tugas itu memang sulit. Tetapi mereka harus dapat melaksanakan dengan tertib. Dalam pada itu, ketiga orang yang pada pagi harinya harus berangkat ke sangkal putung tengah sibuk membenahi bekal yang akan mereka bawa. Sekedar makanan dan yang penting adalah senjata. Mereka dapat mengalami perlakuan yang berbahaya dari orang-orang yang mulai berkeliaran di telatah tanah perdikan menoreh. Bahkan mungkin, mereka harus bertempur mati-matian dan bahkan benar-benar mati. Namun mereka tidak akan ingkar terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka. Menjelang dini hari, mereka bertiga telah berkumpul. Meskipun mereka tidak perlu lagi minta diri kepada Ki Gede, namun mereka bersepakat untuk berkumpul dan berangkat dari rumah Ki Gede. Para peronda yang melihat kehadiran mereka bertiga menyongsong sambil berkata, apakah kalian akan berangkat sekarang? Agaknya Ki Gede masih belum bangun. Aku tidak usah minta diri. Aku hanya sekedar singgah, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada aku. Rasa-rasanya tidak ada pesan apapun juga, sahut seorang peronda. Baiklah. Nanti sampaikan kepada Ki Gede, bahwa aku bertiga sudah berangkat ke sangkal putung. Para peronda itu mengangguk-angguk. Salah seorang menyahut, selamat jalan. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami bencana apapun juga di perjalanan yang panjang itu. Demikianlah ketiganya segera memacu kudanya, meninggalkan padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Langit masih nampak hitam pekat. Bintang gemintang masih nampak menyala. Namun cahaya kemerah-merahan sudah mulai membayang di ujung langit sebelah timur. Sebentar lagi Fajar akan menyingsing, desis salah seorang dari ketiganya. Kawan-kawannya menengadahkan wajahnya ke langit. Dan bersamaan mereka pun mengangguk-angguk sambil berdesis, ya. Namun kuda-kuda mereka berpacu terus. Angin pagi yang dingin rasa-rasanya menembus sampai ke tulang. Amun pagi telah membasahi tubuh dan pakaian mereka sehingga udara pagi terasa menjadi semakin sejuk. Tetapi perjalanan di dini hari rasa-rasanya justru telah menyegarkan badan mereka. Dengan cepatnya kuda-kuda mereka menusuk kegelapan menyeberangi bulak-bulak panjang. Satu demi satu padukuhan-padukuhan telah mereka lalui, sehingga mereka pun menjadi semakin jauh dari padukuhan induk, dan menuju langsung ke tempat penyeberangan di Kalipraga. Ketika kemudian langit dikuahkan oleh cahaya pagi yang kekuning-kuningan, kuda ketiga pengawal itu pun masih berpacu terus. Mereka menjadi semakin dekat dengan Kalipraga. Di perjalanan itu, mereka harus berhenti beberapa kali sebelum mereka sampai ke pinggir Kalipraga, karena sekelompok peronda telah menghentikan mereka. Tetapi mereka tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkepanjangan, karena mereka telah mengenal kelompok-kelompok peronda yang bertugas nganglang di telatah tanah perdikan menoreh. Bahkan peronda-peronda di gardu-gardu yang penuh berisi anak-anak muda pun sama sekali tidak menghambat perjalanan mereka. Ketika orang itu menyeberangi Kalipraga setelah matahari naik ke punggung bukit dan panasnya mulai terasa gatal di kulit. Kemudian mereka memacu kudanya langsung menuju ke tanah Mataram yang menjadi semakin ramai. Dalam pada itu, selagi ketiga orang itu berpacu terus di tanah perdikan menoreh yang sudah menjadi ramai, para pemimpin pengawal mulai merencanakan bagaimana mereka akan melakukan tugas mereka. Para pemimpin pengawal itu mulai membuat kegambaran tentang padukuhan-padukuhan yang mungkin akan dilalui oleh swandaru dan iring-iringannya. Mereka pun mulai memperhitungkan kemungkinan yang ada di padukuhan-padukuhan itu, kekuatan anak-anak mudanya dan pengawal-pengawal yang berasal dari padukuhan-padukuhan itu. Kita harus mulai menghubungi anak-anak muda itu, berkata salah seorang dari para pemimpin pengawal itu. Ya, tetapi mereka pun harus mengetahui bahwa yang harus mereka lakukan, jangan sampai menimbulkan gangguan, khususnya gangguan batin bagi rakyat di sekitarnya. Dengan demikian, mereka pun segera membagi tugas. Mereka membagi diri dalam batas lingkungan masing-masing, sehingga mereka akan dapat menyelesaikan tugas mereka dengan cepat. Ternyata bahwa mereka tidak mengalami kesulitan apapun dalam tugas mereka. Anak-anak muda menyambut petunjuk-petunjuk mereka dengan senang hati. Bahkan sebagian dari mereka telah mulai melakukannya. Namun agaknya para pemimpin pengawal itu memberikan tekanan kesiagaan pada padukuhan-padukuhan yang ditembus jalan yang langsung menuju ke Tanah Mataram, selanjutnya ke Sangkal Putung. Meskipun demikian tidak berarti bahwa padukuhan-padukuhan lain telah mengabaikan kesiagaan mereka, karena peristiwa yang telah terjadi di Tanah Perdikan Menoreh dan menumbuhkan korban itu, agaknya telah membangunkan mereka yang sedang tertidur dalam buayaan ketenangan di Tanah Perdikan Menoreh. Dalam pada itu, kiwas kita masih saja selalu termangu-mangu dibayangi oleh isyarat yang buram. Bahkan setiap kali timbul pertanyaan di dalam hatinya, apakah semuanya ini merupakan arti dari isyarat itu? Bahwa dengan demikian perkawinan Suandaru akan mengalami gangguan yang dapat menyuramkan masa depannya? Kiwas kita menjadi ragu-ragu. Menurut urayanya pada isyarat yang nampak, keburaman masa hidup Suandaru bukanlah pada saat perkawinannya, tetapi justru setelah perkawinan itu berlangsung. Mungkin aku telah kehilangan kemampuan pengamatan atas isyarat itu. Mungkin kesulitan yang terjadi di saat perkawinan ini akan memburamkan masa depannya yang panjang, bukan sebaliknya terjadi setelah masa perkawinannya berlalu, berkata kiwas kita kepada diri sendiri. Keragu-raguan semacam itu hampir tidak pernah terjadi padanya selama ia mendapatkan kurnia ketajaman pandangan bagi masa depan. Tetapi justru hal itu terjadi atas Suandaru, dan karena hal itu tidak sejalan dengan keinginannya, maka isyarat itu telah membingungkannya. Dalam keadaan serupa itu, pengelihatannya justru telah dikaburkan oleh keinginannya yang sama sekali berbeda. Aku menjadi bingung, desisnya, dan ini adalah kelemahan yang jarang terjadi padaku. Mudah-mudahan aku mendapat petunjuk, sehingga aku dapat membedakan antara isyarat yang aku lihat, dan keinginanku sendiri. Namun kiwas kita tidak dapat mengatakannya kepada siapapun. Ia mencoba mengendapkan persoalan itu di dalam dirinya meskipun rasa-rasanya akan menjadi beban yang cukup berat baginya. Selain kegelisahan tentang isyarat itu, maka baik kiwas kita maupun ki gede menoreh masih juga digelisahkan oleh perjalanan ketiga orang pengawal yang pergi ke kademangan sangkal putung. Meskipun tidak terucapkan, namun keduanya, bahkan beberapa orang pemimpin yang mengetahui perjalanan itu, selalu berdoa, mudah-mudahan perjalanan ketiga orang pengawal itu tidak mengalami gangguan apapun juga di perjalanan. Bahkan pandan wangi yang juga mengetahui keberangkatan ketiga pengawal itu tidak dapat menghindarkan diri dari kecemasan yang membuatnya selalu termangu-mangu. Kau cemaskan ketiga orang utusan itu, wangi bertanya ayahnya. Pandan wangi mengangguk. Percayalah, bahwa mereka akan dapat menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. Selebihnya, serahkanlah semuanya kepada Tuhan yang maha kuasa. Mereka tidak sedang dalam perjalanan dengan maksud buruk. Karena itu, maka perjalanan mereka tentu akan mendapat perlindungan. Pandan wangi mengangguk lemah, meskipun masih tetap nampak kegelisahan di wajahnya. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa ketiga orang yang pergi ke sangkal putung itu sama sekali tidak mengalami gangguan apapun juga. Mereka melintasi tanah Mataram tanpa singgah, karena mereka tidak mengalami kesulitan apapun juga. Apalagi mereka berminat untuk segera mencapai sangkal putung dan kembali sebelum batas waktu yang ditetapkan. Tetapi ternyata kedatangan mereka telah mengejutkan orang-orang sangkal putung. Apalagi Ki Demang. Ia menyangka bahwa sesuatu telah terjadi sehingga dapat menghambat hari-hari perkawinan anaknya. Meskipun demikian, ia masih dapat mengendalikan dirinya, sehingga ia tidak tergesa-gesa bertanya tentang keperluan ketiga pengawal itu. Ki Demang masih dengan sabar mempersilahkan mereka duduk, bertanya tentang keselamatan perjalanan mereka dan mereka yang ditinggalkan di tanah Kedikan Menoreh. Ia masih menunggu Sekar Mirah menghidangkan minuman hangat dan sekedar makanan. Barulah kemudian ia berkata, maaf, Kisanak. Setelah Kisanak beristirahat sejenak, rasa-rasanya aku tidak sabar lagi untuk mendengar pesan yang barangkali kalian bawa dari tanah Perdikan Menoreh. Biarlah kami mendengarnya. Ketiga orang itu mengangguk-angguk. Sejenak mereka memandang orang-orang yang duduk menemuinya di pendapa. Selain Ki Demang, nampak juga Kia Ye Gringsing dan Ki Sumangkar. Bahkan Suandaru dan Agung Sedayu pun duduk bersama mereka pula. Kemudian orang yang tertua di antara ketiga orang pengawal itu pun menyahut, Ki Demang, mungkin kedatangan kami agak mengejutkan. Tetapi sebenarnya kami tidak membawa pesan yang menjemaskan. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia mendesaknya, syukurlah, Ki Sanak. Namun rasa-rasanya kami ingin segera mengetahuinya. Orang yang tertua itu tersenyum. Tetapi ia tidak ingin membuat suasana Kian menegang. Karena itu, maka ia pun segera menceritakan apa yang mereka ketahui tentang Tanah Perdikan Menoreh, seperti yang dipesankam oleh Ki Arga Pati. Bahkan, juga yang diketahuinya tentang para penyamun yang telah dibunuh oleh Ki Waskita di perjalanan, seperti yang juga didengarnya dari Ki Arga Pati. Kami mendapat tugas khusus untuk memberitahukan hal itu, Ki Demang, berkata orang itu, agar Ki Demang dan para sesepuh di Sangkal Putung mengetahuinya. Hal itu agaknya dianggap penting oleh Ki Gede, karena beberapa hari lagi, iring-iringan pengantin laki-laki akan segera memasuki telatah menoreh. Jika Ki Demang tidak mengetahui perkembangan terakhir yang telah terjadi di Tanah Perdikan Menoreh, maka mungkin sekali akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Ki Demang menjadi tegang sesaat. Tanpa disadarinya ditatapnya wajah Ki Aye Gringsing dan Ki Sumangkar berganti-ganti. Pada wajah-wajah itu pun nampaklah ketegangan yang mencengkam. Apalagi Suandaru dan Agung Sedayu. Ki Sanak, berkata Ki Demang kemudian, jika demikian, apakah itu berarti bahwa pengantin yang akan memasuki telatah menoreh itu harus diiringi pengawal segelar sepapan? Pengawal itu menggelengkan kepalanya. Katanya, Ki Gede menoreh sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengatasi apa saja yang mungkin akan dapat terjadi. Namun demikian, itu bukan berarti bahwa iring-iringan pengantin itu dapat mengabaikan kewaspadaan. Apakah yang sudah dilakukan oleh Ki Gede khususnya karena perkembangan keadaan itu bertanya Ki Demang? Ki Gede sudah meningkatkan kesiagaan. Terutama pada padukuhan di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh pengantin laki-laki saat mereka memasuki Tanah Perdikan Menoreh sampai ke padukuhan induk. Meskipun sesuai dengan pesan Ki Gede, kesiagaan itu jangan sampai nampak terlampau nyata, sehingga dapat menimbulkan kegelisahan dan mengurangi kegembiraan rakyat menoreh di saat perkawinan itu berlangsung. Apakah mereka sama sekali tidak mengerti bahwa peristiwa itu telah terjadi? Maksudku peristiwa perampokan dan kematian para perampok itu. Mereka mengetahuinya, karena berita itu segera tersebar di seluruh Tanah Perdikan. Namun kegelisahan yang nampak di kalangan para pengawal akan menambah kegelisahan rakyat menoreh. Pengawalan yang akan dilakukan adalah pengawalan yang tersamar. Tetapi justru di tempat peristiwa perampokan itu terjadi, di ujung yang berlawanan dengan arah yang akan dilalui pengantem dari sangkal putung, pengawalan dilakukan sebaik-baiknya oleh para pengawal yang berasal dari padukuhan itu sendiri tanpa penyamaran. Tetapi padukuhan itu sama sekali tidak akan dilalui oleh iring-iringan dari sangkal putung. Namun justru pengawalan yang demikianlah yang akan memberikan ketenangan kepada penduduknya yang mungkin merasa terancam oleh dendam para perampok yang terbunuh di padukuhan mereka. Sehingga bagi mereka keselamatan padukuhan mereka harus mendapat perhatian lebih besar dari kegembiraan di hari-hari perkawinan anak perempuan kepala Tanah Perdikan menoreh. Ki Demang Sangkal Putung dan mereka yang mendengar penjelasan itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari betapa gawatnya perjalanan ke telatah menoreh jika para perampok itu kemudian berusaha melepaskan dendam mereka kepada calon pengantem kedua-duanya. Apalagi mereka tentu beranggapan bahwa pengantem yang akan dipertemukan itu tentu telah dilengkapi dengan perhiasan yang mahal dan berharga. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Diluar sadarnya ia berkata, kenapa semuanya itu terjadi justru pada saat Suandaru akan kawin? Namun Kiai Gringsing kemudian menyahut, bukan karena Suandaru akan kawin, Ki Demang. Tetapi agaknya pemerintahan pajang memang benar-benar telah goyah. Di mana-mana telah timbul kerusuhan. Semuanya ini adalah akibat dari perkembangan di masa lalu. Sepeninggal Sultan Terenggana, maka timbulah berbagai persoalan yang telah menimbulkan perbedaan sikap dan pandangan terhadap kelangsungan tahta demat. Permusuhan di antara saudara dan keluarga sendiri menjadi-jadi, Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu, ternyata bahwa pertentangan itu masih belum berakhir. Seperti yang telah terjadi di sekitar kademangan ini, di saat Anggermacan Kepatihan masih mempunyai cukup kekuatan. Agaknya kekiseruhan di daerah pajang ini belum dapat dianggap selesai dengan tuntas. Dan sekarang, persoalan-persoalan itu telah tumbuh lagi dan bahkan berkembang dengan subuhnya, seperti getumbul-gerumbul perdu yang justru beronak dan duri. Kiai Demang mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, tetapi bagaimanapun juga perjalanan ke menoreh itu harus diperlengkapi dengan kekuatan untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ya, Kiai Demang. Aku sependapat. Tetapi tidak berlebih-lebihan, sahut Ki Sumangkar. Tetapi Ki Sumangkar jangan lupa. Kekuatan perampok yang ada di sekitar telatah menoreh itu tidak kalah dasyatnya dengan kekuatan yang ada di tambak wadi. Bukankah prajurit pajang sedelar sepapan mengalami kesulitan melawan mereka? Nah, apakah yang akan terjadi jika ternyata iring-iringan pengantan dari kademangan ini bertemu dengan pasukan perampok yang berkekuatan seperti kekuatan mereka yang ada di tambak wadi? Kecemasan Ki Demang memang dapat dimengerti. Namun dalam pada itu salah seorang pengawal itu pun menjawab, seperti yang sudah kami katakan, bahwa pengawal Tanah Perdikan menoreh akan mengadakan baris pendem di padukuhan-padukuhan sebelah kali praga. Dengan satu isyarat, mereka akan segera dapat berkumpul dan melakukan tugas yang betapapun beratnya. Tetapi Ki Sanak tidak mengalami pertempuran yang dasyat di lareng gunung Merapi. Ki Waskita yang kini berada di Tanah Perdikan menoreh pernah menceritakannya. Dan agaknya Ki Waskita pun mengalaminya, sehingga ia akan dapat memberikan beberapa pertimbangan kepada Ki Gede menoreh. Ki Demang mengangguk-angguk. Teringat sekilas saat perkawinan Untara yang tegang. Agaknya akan terjadi juga pada saat-saat perkawinan Suandaru, apalagi agaknya perlindungan bagi keduanya berbeda, karena Untara adalah justru seorang senapati perang. Namun dalam pada itu Kiaye Gringsing berkata, kita dapat memberitahukan persoalannya kepada Mataram. Agaknya Mataram juga berkepentingan dengan mereka, karena hubungan mereka dengan pusaka yang hilang itu agak lebih jelas dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi berurutan. Jika Mataram harus ikut menjadi sibuk hanya karena Suandaru anak seorang demang di Sangkal Putung, akan melangsungkan perkawinan. Apalagi jika terjadi sesuatu, maka Mataram harus mempertaruhkan nyawa para pengawalnya. Ki Demang, berkata Kiaye Gringsing, persoalannya tidak terbatas pada perkawinan Suandaru. Tetapi bahwa telah terjadi banyak peristiwa yang gawat di Pajang, Mataram. Dan sekitarnya adalah karena persoalan Pajang dan juga Mataram itu sendiri. Karena itulah maka Mataram pun tentu tidak akan ingkar jika mereka diminta untuk bersiaga. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Sedang Kiaye Gringsing berkata selanjutnya, namun bagaimanapun juga, perkawinan itu harus berlangsung. Suandaru yang menjadi pusat persoalan sama sekali, tidak menyambung pembicaraan itu, meskipun dadanya bagaikan bergerar oleh kegelisahan dan bahkan kemarahan yang meluap-luap. Ia merasa terganggu oleh tingkah laku para perampok itu, justru menjelang hari-hari perkawinannya. Pembicaraan itu masih berlangsung beberapa lama. Namun akhirnya Ki Demang tidak dapat menolak, bahwa kesoalan itu akan diceritakan kepada Ki Lurah Beranjangan di Mataram pada saat mereka singgah seperti yang sudah direncanakan dan menyampaikan kepada para pemimpin di Mataram. Dalam pada itu, ketika Suandaru dan Agung Sedayu telah berada di halaman, mereka mulai membicarakan persoalan yang dihadapi di saat yang sangat penting bagi Suandaru itu. Namun sikap yang nampak pada Suandaru adalah sikap seorang anak muda yang darahnya masih mudah meluap. Kenapa ayah nampaknya menjadi gentar, desisnya? Aku tidak akan takut menghadapi apapun juga. Adalah wajar seandainya aku harus mempertaruhkan nyawa. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi katanya dengan nada yang datar, tetapi sebaiknya perjalanan itu memang disiapkan sebaik-baiknya. Agaknya memang akan menjadi sebuah perjalanan yang gawat. Suandaru memandang Agung Sedayu sekilas. Lalu katanya, tidak usah dirisaukan lagi. Jika kita selalu ragu-ragu, maka perkawinan itu akan tertunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan aku akan menjadi semakin tua karenanya. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi kata-kata Suandaru itu justru membuatnya merenungi diri sendiri. Sekali-sekali ternih yang ditelinganya kata-kata Suandaru, aku akan menjadi semakin tua. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Pandangannya kini justru tertujuk kepada diri sendiri yang seperti juga yang dicemaskan oleh Suandaru itu, menjadi semakin tua. Dan dalam usianya yang merambat terus itu, ia masih tetap seorang petualang yang tidak mempunyai pegangan bagi masa depannya. Sekar Mirah adalah seorang perempuan yang memiliki ilmu kanduragan, katanya di dalam hati, apa salahnya jika kita berdua justru menjadi sepasang pengembara yang menjelajahi padukuhan di seluruh pajaing namun kemudian, tetapi keluarga yang demikian bukanlah keluarga yang manis. Apalagi jika kemudian lahir anak-anak yang mungil. Agung Sedayu justru menjadi gelisah karena persoalannya sendiri. Namun demikian, ia tidak ingin menambah suasana menjadi sulit. Diendapkannya persoalan dirinya sendiri itu di dalam hati. Ia tidak ingin membawa orang lain ikut dalam kegelisahan itu, meskipun ia gurunya, karena gurunya pun tentu sedang disibukan oleh persoalan saudara seperguruannya, Suandaru. Para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh masih mempunyai waktu yang lapang untuk beristirahat. Mereka akan tinggal satu hari di Sangkal Putung. Dengan demikian setelah bermalam dua malam, mereka akan kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Bukankah kalian masih mempunyai cukup waktu seandainya kalian tinggal di sini semalam lagi bertanya Ki Demang? Sepasar adalah batas waktu. Lebih cepat agaknya akan menjadi lebih baik, karena dengan demikian aku akan mengurangi ketegangan perasaan Ki Gede dan Ki Was kita di Menoreh. Ki Demang mengangguk-angguk. Ia tidak dapat menahan lagi ketiga orang itu minta diri di keesokan harinya. Menjelang fajar mereka akan meninggalkan Sangkal Putung, agar mereka tidak terlalu malam sampai di Tanah Perdikan Menoreh yang ternyata di saat terakhir agak dirisaukan oleh kerusuhan yang datang dari luar Tanah Perdikan. Demikianlah, menjelang fajar di pagi hari berikutnya para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh itu pun benar-benar meninggalkan Sangkal Putung. Jika di perjalanan kembali mereka tidak mengalami gangguan apapun juga, maka tugas mereka dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga dengan demikian telah mengurangi kemungkinan buruk bagi iring-iringan pengantan dari Sangkal Putung beberapa saat mendatang. Sepeninggal para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh, maka Ki Demang Sangkal Putung, Kiai Gringsing, dan Ki Sumangkarp pun segera mengadakan pembicaraan khusus. Namun tidak ada yang dapat mereka sepakati selain memperkuat pengawalan. Memang hanya itu, berkata Kiai Gringsing, tidak ada kera lain. Tetapi apa salahnya jika kita menyampaikan persoalan ini juga kepada Ki Lurah Beranjangan meskipun tidak semata metu untuk minta bantuan pengawalan selama kita berada di telatah Matara menjelang daerah penyeberangan di Kalipraga karena di sebelah penyeberangan itu, para pengawal menoreh sudah siap dalam baris pendem. Ki Demang mengangguk-angguk. Memang menegangkan sekali. Seolah-olah mereka sedang mempersiapkan sebuah perjalanan perang yang gawat, menyusup ke daerah musuh. Karena itulah, maka Ki Demangk pun segera mulai membicarakan dengan para pemimpin kademangan, siapakah yang akan mereka bawa ke Tanah Perdikan Menoreh dalam keadaan yang gawat itu. Kau tinggal menunggu kademangan, Ki Jagabaya, berkata Ki Demang kepada Ki Jagabaya, karena ketenangan kademangan ini tidak kalah pentingnya dengan pengamanan perjalanan Suan Daru. Pada saat Suah Daru kembali sambil membawa istrinya, kademangan ini harus dapat menerimanya sebaik-baiknya. Jika kademangan ini ternyata menjadi tidak tenang karena gangguan yang sama seperti yang telah terjadi di Menoreh, maka usaha Ki Gede untuk tetap memelihara suasana yang gembira akan sia-sia. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa kerusuhan yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh ternyata mempunyai jalur hubungan dengan kerusuhan di lareng Gunung Merapi. Jika mereka kecewa di Tanah Perdikan Menoreh karena mereka gagal merampok iring-iringan penganten, maka mereka akan dapat mengirimkan orang-orangnya kemari dan melepaskan dendamnya di sini karena setiap orang mengetahui bahwa penganten laki-laki di Tanah Perdikan Menoreh itu berasal dari Sangkal Putung, berkata Ki Demang kemudian. Kami mengerti, Ki Demang, sahut Ki Jagabaya, dengan demikian kita harus membagi kekuatan. Tetapi mereka yang menempuh perjalananlah yang agaknya lebih penting. Jumlah mereka tentu lebih terbatas. Sedang di kademangan ini, aku dapat mengerahkan para pengawal dan semua anak-anak muda. Bahkan semua laki-laki. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat, Ki Jagabaya. Tetapi meskipun demikian, kita semuanya harus selalu berhati-hati. Terserahlah kepada Ki Jagabaya, siapakah yang akan pergi bersamaku ke Tanah Perdikan Menoreh. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Waktu yang pendek itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Karena itulah, maka Ki Jagabaya bermaksud untuk menyiapkan sekelompok pengawal yang paling dapat dipercaya. Bahkan mereka masih memerlukan latihan-latihan khusus untuk mengatasi setiap kesulitan di perjalanan. Mereka harus mampu mempergunakan kuda sebaik-baiknya dan mereka harus mampu bertempur di atas punggung kuda. Dalam pada itu, selagi sangkal putung dan menoreh sibuk dengan persiapan masing-masing, dan selagi para pengawal dari Tanah Perdikan menoreh berpacu kembali, maka di kaki Gunung Tidar, beberapa orang sedang berkumpul untuk membicarakan rencana mereka yang paling menarik. Kita akan menghadapi serombongan pengiring penganten, berkata salah seorang dari mereka, tentu empu akan menyetujui rencana kita. Yang lain mengangguk-angguk. Salah seorang berkata, kita harus dapat memberikan keterangan sejelas-jelasnya secara terperinci. Kita harus tahu pasti jalan yang kira-kira akan dilaluinya, sehingga kita dapat menempatkan diri sebaik-baiknya. Kau sajalah yang menyampaikan kepadanya. Kita bersama-sama, jawab yang lain. Sejenak mereka berdiam diri. Namun mereka tengah sibuk dengan angan-angan mereka. Iring-iringan penganten itu tentu membawa banyak harta dan benda. Bukan saja sebagai barang-barang yang akan dipergunakan dalam upacara serah terima, tetapi juga perhiasan mereka yang tentu akan mereka pergunakan pada saat perkawinan itu berlangsung, juga para pengiringnya. Tetapi mereka tentu membawa pengawal yang kuat, berkata salah seorang dari mereka. Sebut, berapa orang? Sepuluh, dua puluh seandainya sekian. Kami dapat mempersiapkan orang sejumlah itu. Bahkan lipat dua. Mereka adalah orang-orang kademangan yang tidak banyak terarti. Kecuali jika mereka dikawal oleh sepasukan prajurit Mataram. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Lalu, sebentar lagi kita mendapat kesempatan untuk menghadap. Kita akan menyampaikannya. Setelah kesempatan ini tertunda dua hari. Yang lain masih saja mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu kesempatan untuk menghadap Empu Pinang Aring yang memerintahkan kepada mereka untuk datang ke Gunung Tidar, justru saat yang ditentukan telah lewat. Dalam kegelisahan itu, mereka berkali-kali telah mendesak kepada pengawal terdekat untuk segera mendapat kesempatan melaporkan apa yang telah mereka lakukan di Tanah Perdikan Menoreh. Empu Pinang Aring sedang terganggu kesehatannya, berkata pengawal terdekatnya. Kenapa bertanya salah seorang dari mereka yang ingin menghadap itu? Tentu aku tidak tahu kenapa Empu Pinang Aring menjadi sakit, bahkan Empu Pinang Aring sendiri pun tidak tahu pula sebabnya. Mungkin kita dapat menduga bahwa Empu Pinang Aring terlalu letih karena perjalanannya yang tergesa-gesa ke Lembah Gunung Merapi. Karena itulah maka kesempatanmu menghadap menjadi tertunda. Tetapi itu pun tidak dapat kita anggap dugaan yang tepat, karena Empu Pinang Aring tidak pernah mengenal lelah. Tiga hari tiga malam ia bertempur tanpa berhenti sama sekali, tidak mempengaruhi kesehatannya, tanpa makan tanpa minum. Apalagi sekedar perjalanan betapapun tergesa-gesanya. Karena itu, mungkin pula ada sebab lain yang tidak kita mengerti. Apakah sekarang masih juga belum dapat menerima kami? Aku tidak tahu. Tetapi hanya orang-orang terpenting sajalah yang dapat menemuinya. Laporanmu mungkin akan diterima bukan oleh Empu Pinang Aring sendiri. Mungkin Kakang Rimbakwara atau mungkin Kakang Panganti. Tetapi laporanmu akan diterima hari ini siapapun yang akan mewakili Empu Pinang Aring. Tetapi laporanku penting sekali. Katakan kepada siapapun yang akan berkewajiban menerimanya. Orang-orang yang sudah menunggu terlampau lama itu menjadi kecewa. Tetapi sudah barang tentu mereka tidak akan memaksa seandainya Empu Pinang Aring sendiri tidak dapat menerima mereka. Aneh, mereka masih saja menjadi heran, mana mungkin Empu Pinang Aring menjadi sakit. Aku tidak pernah mendengar sebelumnya. Dan aku tidak dapat membayangkan bahwa hal itu telah terjadi. Tetapi nampaknya Pinang Aring benar-benar telah menutup diri bagi mereka yang tidak termasuk orang-orang yang paling dipercaya. Seperti yang dikatakan oleh pengawal itu, maka ternyata beberapa orang yang telah pergi ke menoreh itu pun telah dipanggil untuk memasuki sebuah rumah hidup dari perkemahan mereka. Tetapi yang menerima mereka memang bukan Empu Pinang Aring sendiri meskipun agaknya Empu Pinang Aring juga berada di rumah itu. Seorang pengawal telah mendesak agar kalian dapat diterima hari ini, berkata seorang yang bertubuh kecil, berkulit kuning dengan kumis yang kecil menyilang di atas bibirnya. Ya, Kakang Panganti, jawab salah seorang yang tertua dari mereka, sudah terlalu lama kami menunggu. Apa salahnya? Kalian tidak akan mendapat tugas baru lagi untuk beberapa lama sampai saat terpenting itu tiba. Apa bekal kita sudah cukup? Empu Pinang Aring tidak peduli lagi. Ada sesuatu yang lebih penting dari semuanya itu. Dan kini yang jauh lebih berharga itu telah ada di sini. Apakah yang jauh lebih berharga itu? Kelak kalian akan mengetahuinya. Sekarang jika kalian memang ingin segera menyampaikan pesan atau laporan tentang tugas-tugasmu, katakanlah. Pada saatnya aku akan menyampaikan kepada Empu Pinang Aring. Apakah saat-saat ini sama sekali tidak ada kesempatan untuk menghadap Empu betapapun pentingnya? Tidak pada waktu dekat ini. Apakah sakitnya cukup parah? Panganti termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, Empu sebenarnya tidak sakit. Tetapi ia hanya sekedar ingin beristirahat tanpa diganggu oleh siapapun untuk kira-kira sepekan. Ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Jauh lebih penting dari tugas kalian selama ini. Tetapi ada bahan yang barangkali dapat dipertimbangkan. Katakanlah. Tetapi jika hal itu hanyalah sekedar masalah pengumpulan denyo dan barangkali sumber-sumber yang kalian anggap baik, sebaiknya lupakan saja dalam saat-saat seperti ini. Orang-orang itu mengerutkan keningnya. Salah seorang dari mereka bertanya, Kenapa? Sudah aku katakan. Masalahnya ada yang lebih penting daripada itu. Pertemuan di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu memerlukan perhatian sepenuhnya. Apakah ada sesuatu yang kurang wajar telah terjadi? Kematian Kiai Jala Wajah memerlukan perhatian. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Lalu salah seorang bertanya, Kapan kah hal itu sebenarnya akan terjadi? Hanya Empu Pinang Aring sajalah yang mengetahuinya. Kita tidak perlu. Kapanpun hal itu terjadi sama saja akibatnya bagi kita. Bersiaga, menghadapi setiap kemungkinan. Orang-orang itu termangu-mangu sejenak. Lalu yang tertua di antara mereka berkata, Baiklah. Aku akan mengatakannya apapun tanggapan atas laporanku itu. Katakanlah. Orang itu pun segera melaporkan apa yang telah terjadi. Beberapa kelompok-kelompok kecil orangnya berhasil mendapatkan dene meskipun tidak banyak. Korban telah jatuh. Dan mereka mendapat keterangan, Bahwa Ki Gede Menoreh akan mengadakan peralatan perkawinan putra-putri satu-satunya. Panganti mengangguk-angguk kosong. Seperti ia mendengarkan laporan yang lain. Tanpa perhatian, apalagi tertarik atas sesuatu yang telah terjadi. Ya, sahutnya kemudian, terima kasih. Yang telah menjadi korban, sudahlah. Itu adalah peristiwa yang wajar bagi suatu perjuangan. Tetapi, apakah perkawinan itu tidak menarik perhatian di daerah manakah selama ini kau melakukan kegiatan? Hi orang itu menarik nafas. Ia sadar, bahwa laporannya hanyalah sekedar didengar tanpa perhatian sama sekali. Panganti mengerutkan keningnya. Dipandanginya orang yang telah memberikan laporan kepadanya itu. Dengan heran ia bertanya pula, dimanakah selama ini kau melakukan kegiatan? Apakah pertanyaan ini mengherankan kalian? Aku sudah melaporkan semuanya dengan teliti. Tiba-tiba saja aku ditanya, dimanakah aku melakukan kegiatan? Oh, Panganti tersenyum, kau kecewa mendengar pertanyaanku. Baiklah. Aku minta maaf. Tetapi cobalah ulangi, dimanakah kau melakukan kegiatan? Seandainya aku belum melaporkannya, tentu sudah diketahui, dimanakah aku ditugaskan. Panganti masih tersenyum. Katanya, jangan merajuk. Kau tahu, bahwa bukan akulah yang mengatur tugas setiap anggauta kita di sini. Kali ini aku diwajibkan menerima laporanmu, karena empu pinang aring berhalangan. Aku kira kau cukup tua untuk mengerti. Orang itu menelan ludahnya. Ia tidak berani merajuk lagi, karenanya ia tiba-tiba saja sadar, dengan siapa ia berhadapan. Panganti adalah seorang yang mudah tersenyum dan tertawa. Sikapnya baik dan kadang-kadang lemah lembut. Kata-katanya sedap dan menyenangkan. Namun dengan sikap yang sama, dengan senyum dan tertawa, dengan lemah lembut dan kata-kata yang sedap dan menyenangkan, ia membunuh orang-orang yang tidak disukainya. Dengan seakan-akan bergurau saja ia menukikan keris ke jantung seseorang yang dikehendaki. Bahkan sambil menganggukan kepalanya dalam-dalam ia tiba-tiba saja menghantam wajah seseorang sehingga giginya rontok dan bahkan kadang-kadang mematikan. Dengan tersenyum pula ia kemudian berkata, maaf, aku tidak sengaja membunuhnya. Orang tertua dari kelompok yang bertugas di menoreh itu pun kemudian berkata, Ki Panganti, kami bertugas di tanah perdikan menoreh dan sekitarnya. Oh, di daerah hantu itu, desis Panganti. Orang itu mengerutkan keningnya. Diluar sadarnya ia bertanya, kenapa daerah hantu? Ki Argapati adalah seorang yang teguh timbul. Orang yang jarang ada bandingannya di muka bumi ini, ia berhenti sejenak. Lalu, apakah yang kau maksudkan adalah perkawinan anak gadisnya itu? Ya. Pandan Wangi akan kawin dengan Suandaru. Anak seorang demang dari telatah sangkal pulung. Kedemangan yang subur dan kaya raya. Panganti mengangguk-angguk. Katanya, memang menarik sekali. Tetapi apakah kau ingin mengusulkan agar kami membunuh diri di induk tanah perdikan di saat hari perkawinan itu? Orang yang tertua dari kelompok yang bertugas di menoreh itu menggelengkan kepalanya? Tidak. Bukan begitu. Aku sudah mendapat keterangan yang lebih jelas dari orang-orang menoreh. Di saat-saat kami menyamar dan berada di pasar, kami mendengar, kapan pengantin laki-laki bakal tiba dari sangkal putung, dan kapan akan kembali ke sangkal putung membawa pengantin perempuan. Memang cerita ramu mulai menarik. Dan kau berhasil mengetahui hari dan waktunya. Kami mendengarnya dari orang-orang menoreh. Mereka tahu pasti kapan mereka harus merayakan hari-hari perkawinan itu. Pandanwangi adalah anak satu-satunya dari kepala tanah perdikan menoreh. Panganti mengangguk-angguk. Lalu katanya, kau membayangkan bahwa pengantin laki-laki itu pun tentu membawa perhiasan yang cukup banyak. Perhiasan pengantin laki-laki itu sendiri dan perhiasan para pengirinya. Bahkan mungkin harta kekayaan bagi calon istrinya. Begitu? Ya. Dan kau membayangkan, bahwa jika kami bergerak untuk mendapatkan diner dari mereka itu, kita akan melakukannya di luar telatah menoreh. Karena menoreh tentu sudah mempersiapkan diri karena peristiwa yang terjadi di ujung tanah perdikan dan bahkan di halaman belakang rumah kepala tanah perdikannya itu. Ya. Baiklah. Keterangan ini akan aku sampaikan kepada Empu Pinang Aring. Mungkin dapat menarik perhatiannya. Meskipun dia sama sekali tidak berminat lagi mencari sumber deng yang baru, namun agaknya pengantin ini sangat menarik sekali. Meskipun kalian harus tahu, bahwa sangkal putung adalah kademangan yang kuat. Tentu sangkal putung mempunyai pengawal-pengawal yang kuat pula. Barangkali Empu Pinang Aring telah mendapat bahan yang cukup selama ia berada di lembah gunung Merapi menjelang pertemuan puncak antara beberapa pemimpin kelompok yang mendukung perjuangan tegaknya kembali kekuasaan Majapahit di Pulau Jawa. Pemimpin kelompok yang bertugas di tanah perdikan menoreh itu mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah kepada Ki Panganti. Kami sekedar memberikan bahan pertimbangan. Pengantin itu tentu akan melalui jalan yang paling baik menuju ke tanah perdikan menoreh. Dan jalan yang paling baik itu adalah jalan terbaru yang dibuka oleh Mataram. Tetapi menjelang tepian Kali Praga, mereka akan melalui sebuah lapangan perdu dan rawa-rawa meskipun tidak begitu luas. Apakah yang dapat kita lakukan di tempat itu, tentu akan menguntungkan sekali. Kita dapat bergerak cepat dan kemudian menghilang sebelum yang kita lakukan itu didengar oleh para pengawal tanah Mataram yang kuat, atau mungkin di tempat lain yang lebih baik. Panganti tertawa. Katanya, pengetahuanmu tentang daerah ini memang picik sekali. Kau kira orang-orang sangkal putung itu akan kebingungan dan tidak dapat berbuat apa-apa? Tetapi baiklah. Aku akan menyampaikannya kepada Empu Pinang Aring. Jika tebusannya sepadan menurut perhitungan, maka agaknya Empu Pinang Aring sendiri tidak akan keberatan untuk hadir. Tetapi setidak-tidaknya ia akan memerintahkan orang yang dapat dipercaya untuk melakukannya. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia menjadi kecewa ketika Panganti menepuk bahunya sambil berdiri, aku terima laporanmu. Sangat menarik. Ketika pemimpin kelompok itu tertegun, Panganti tertawa. Sambil melangkah pergi ia berdesis, tunggulah. Mungkin ada kabar baik. Beberapa orang yang baru datang dari telatah perdikan menoreh itu pun termangu-mangu. Ternyata Panganti sama sekali tidak memperhatikan laporan mereka. Panganti tidak bertanya apapun yang cukup penting, baik mengenai laporannya maupun mengenai keterangannya tentang perkawinan itu. Ia tidak bertanya, apakah yang dapat kita lakukan, perincian dari usaha kita dan yang lain-lain, terutama mengenai pengantin itu. Seorang yang berwajah keras seperti padas menarik nafas sambil mengumpat, apakah kerja itu sama sekali tidak berarti? Jangan berputus asa, sahut pemimpin kelompok itu, mungkin para pemimpin memang sedang sibuk. Kematian Kiai Jala Wajah agaknya memang mempunyai pengaruh yang luas. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, sahut kawannya yang bertubuh tinggi. Agaknya Ki Panganti banyak mengetahui mengenai sangkal putung dan sekitarnya. Karena itu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang belum kita ketahui. Yang lain mengangguk-angguk. Namun mereka sama sekali tidak puas atas penerimaan para pemimpin mereka, setelah mereka menjalankan tugas di daerah Tanah Perdikan Menoreh dan sekitarnya. Bahkan dengan mengorbankan beberapa orang kawan mereka. Tetapi mereka tidak dapat menuntut perhatian lebih banyak lagi. Meskipun dengan berdebar-debar mereka telah menunggu untuk waktu yang cukup lama. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah para pemimpin kelompok yang berada di kaki Gunung Tidar itu sedang membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu menghadapi perkembangan keadaan. Seperti orang-orang yang berada di Tambakwadi, maka Empu Pinang Aring juga hanya untuk sementara saja berada di kaki Gunung Tidar. Namun agaknya kehadiran kelompok yang cukup besar itu telah menyingkirkan beberapa kelompok kecil penyamun dan perampok yang sebelumnya telah berada di sekitar Gunung Tidar. Ternyata bahwa kematian Kiai Jalawajat telah merubah keseimbangan kekuatan di dalam kelompok-kelompok yang merasa dirinya berkepentingan untuk memulihkan kembali kekuasaan Majapahit. Kelompok-kelompok yang dipimpin oleh orang-orang yang merasa dirinya keturunan langsung dari kekuasaan yang berhak untuk berkelanjutan. Agaknya hal itu telah mencengkam para pemimpin kelompok yang sebelumnya memang sengaja berpencaran untuk mengaburkan jejak hilangnya pusaka-pusaka dari Mataram. Di kaki Gunung Tidar itulah Pampu Pinang Aring sedang berbincang dengan mendalam mengenai kemungkinan yang sedang dihadapinya menjelang pertemuan di lembah antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi itu. Apakah artinya kekuatan kalasa sawit sekarang ini tanpa dukungan Kiai Jalawajat atau sebaliknya? Berkata Empu Pinang Aring dalam ruangan tertutup yang hanya dihadiri oleh empat orang kepercayaannya termasuk Kipanganti. Tetapi pengaruh Kiai Kalasa sawit cukup besar bagi para pemimpin yang ada di dalam lingkungan pemerintah dan keperajuritan di Pajang. Suaranya banyak didengar dan rencananya hampir seluruhnya disetujui, desis seorang yang bertubuh besar, berkumis lebat, dan bermata tajam. Di keningnya terdapat segores bekas luka yang menyilang. Kau benar rimbak warah, jawab Empu Pinang Aring, tetapi itu adalah karena pengaruh hadirnya kekuatan Kiai Jalawajat dan pengirinya. Tetapi kenapa bukan Kiai Jalawajat sendiri yang mempunyai pengaruh langsung kepada para pemimpin di Pajang itu, Empu bertanya Kipanganti. Kiai Kalasa sawit mempunyai suatu kelebihan. Ia dapat membuktikan bahwa saluran keturunannya jauh lebih dekat dari Kiai Jalawajat. Selebihnya Kiai Kalasa sawit masih mempunyai hubungan langsung dengan pemimpin tertinggi yang ada di dalam tubuh keperajuritan Pajang. Karena itu, maka pengaruh Kiai Jalawajat atas Pajang harus disalurkannya lewat Kiai Kalasa sawit. Kipanganti mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, apakah Empu Pinang Aring tidak membuktikan bahwa keturunan Empu lebih dekat jika ditelusur lewat Prabu Brawijaya Pamungkas? Aku sedang berusaha mendapatkan bukti-bukti yang meyakinkan tentang diriku. Tetapi itu memerlukan waktu yang lama. Sementara ini semua rencana yang sudah disusun bersama harus dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetapi apakah dalam pertemuan di Lembah Antara Gunung Merapi dan Merbabu itu sudah akan mempersatukan kedua pusaka yang kita ambil dari Mataram? Seharusnya memang demikian. Tetapi aku akan menjegahnya. Song-song itu tidak akan aku bawa ke Lembah Antara Gunung Merapi dan Merbabu itu dengan alasan apapun juga. Apakah hal itu tidak akan menimbulkan pertentangan? Betapapun juga, tetapi tidak akan ada sekelompok pun yang berani memaksakan perselisihan sebelum kedua pusaka itu bergabung. Bahkan tentu ada usaha untuk tetap memelihara kerjasama dengan membagi kekuasaan dan daerah pengaruh atas seluruh wilayah pajang, Empu Pinang Aring berhenti sejenak, lalu, sebenarnya aku lebih senang menempatkan pusaka-pusaka itu sejauh-jauhnya dari pajang dan Mataram. Mungkin di pesisir utara, mungkin di daerah bangwatan. Dengan demikian tidak akan ada kecemasan bahwa kekuasaan Mataram atau pajang akan dapat menjangkau kita. Belum tentu, Empu, sahut seorang yang bertubuh gemuk. Para Adipati masih mengakui kekuasaan pajang. Mereka akan dapat digerakkan setiap saat di bawah pimpinan Sena Pati Pajang yang ditugaskan. Karena itu, tidak akan banyak bedanya dengan daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan pajang dan Mataram. Selebihnya, kita tidak akan dapat berhubungan langsung dengan para pemimpin dan prajurit pajang, sekaligus di pajang kita akan dapat menghubungi orang-orang yang tengah menyiapkan benturan antara pajang dan Mataram. Empu Pinang Aring mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia mulai membayangkan beberapa orang Adipati yang akan dapat dipengaruhinya sebagai pewaris kekuasaan Majapahit. Apalagi oleh ketidakpuasan mereka terhadap pimpinan pajang yang sedang kehilangan nafas gerak kepemimpinannya. Namun dalam pada itu sejenak kemudian Empu Pinang Aring itu pun berkata, Baiklah, aku akan menunggu. Mungkin pertemuan di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu akan dapat menentukan, apakah yang sebaiknya aku lakukan. Mungkin suatu gerak maju yang serasi antara kekuatan-kekuatan yang ada di pihak kita sekarang, berkata Panganti, tetapi tidak mustahil bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Jika pimpinan yang selama ini kita anggap sebagai orang yang paling berpengaruh dan memiliki kekuasaan resmi di dalam pemerintahan pajang yang sekarang kurang berhasil mengendalikan keadaan, maka yang terjadi justru perselisihan. Dan benturan antara kekuatan yang selama ini merasa diikat oleh kepentingan yang sama. Karena itu kita tidak boleh lengah. Sepeninggal Kiai Jalawaja tentu telah timbul perubahan di dalam tubuh pasukan yang dipimpin oleh Kiai Kalasasawit. Mungkin sebagian besar pasukan Kiai Jalawaja akan bergabung dengan kekuatan Kiai Kalasasawit. Tetapi tergantung kepada pimpinan tertinggi. Mungkin ia masih akan tetap berpegang pada keseimbangan yang benar. Namun perkembangan terakhir dari setiap kelompok yang ada tentu akan mempengaruhinya pula. Karena itulah, maka semua kekuatan yang ada menjelang hari pertemuan itu harus sudah berada di kaki gunung tidar ini. Kita akan memasuki lembah itu dengan kekuatan sepenuhnya. Kekuatan senjata dan kemungkinan untuk bertahan di dalam segala pengaruh keadaan, termasuk dengue yang ada pada kita. Yang lain mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja panganti berdesis, Empu, ada sesuatu yang barangkali dapat dipertimbangkan sehubungan dengan Dini yang dapat kita bawa dalam pertemuan yang akan diadakan di lembah itu. Sudah aku katakan, berkata Mp. Pinang Aring, meskipun hal itu ikut menentukan seperti yang kau katakan, tetapi yang terpenting bagi kita adalah pengumpulan kekuatan. Kita tidak akan dapat membiarkan orang-orang kita menjadi korban usaha pengumpulan Dini itu lagi. Kita akan lebih menghargai tenaga manusia daripada jumlah uang yang lebih banyak lagi. Pengumpulan harta benda aku anggap sudah cukup banyak. Tetapi Empu, desak panganti, ada suatu care yang mudah sekali untuk menambah jumlah itu. Empu Pinang Aring mengerutkan keningnya. Beberapa saat lagi, sebuah iring-iringan pengantin akau menempuh perjalanan yang jauh. Mereka akan menempuh perjalanan dari sangkal putung ke tanah perdikan menoreh dan sebaliknya. Namun agaknya Empu Pinang Aring tidak tertarik lagi. Bahkan katanya, dalam benturan yang demikian, maka tentu akan jatuh korban dari kedua belah pihak. Iring-iringan itu tentu bukan hanya satu atau dua orang saja. Setiap kematian di antara kawan-kawan kita tentu akan mengurangi kekuatan yang telah ada. Tetapi apakah dalam hal ini tidak dapat diperhitungkan dengan kemungkinan yang akan kita dapatkan dari mereka? Pengantin dari dua keluarga yang cukup kaya tentu memiliki perhiasan yang cukup. Dipakai atau tidak dipakai di saat mereka menempuh perjalanan. Tetapi perhiasan itu tentu ada pada mereka. Terlebih-lebih lagi, iring-iringan sepasang pengantin itu pada saat mereka dibawa ke sangkal putung di hari yang kelima. Empu Pinang Aring termangu-mangu. Kita dapat memperhitungkan, Empu, berkata penganti, berapa orang yang ada di dalam iring-iringan itu. Tentu tidak semua orang laki-laki dari sangkal putung akan ikut bersama mereka. Bagaimana kita mengetahui jumlah mereka bertanya Empu Pinang Aring? Kita memasang orang yang harus mengawasi jalan yang menghubungkan kedua daerah itu. Perjalanan dari tanah perdikan menoreh ke sangkal putung tentu lebih menguntungkan, karena di antara mereka terdapat pengantin perempuan. Empu Pinang Aring termangu-mangu. Katanya kemudian, aku tidak mengenal daerah ini dengan baik meskipun aku sudah berada di sekitar tempat ini untuk waktu yang agak lama. Tetapi kalian bersama tentu sudah mengenalnya karena kalian berada di tempat ini lebih lama. Dan apalagi ada di antara kalian yang memang berasal dari daerah ini. Untuk melakukan rencana itu harus dipertimbangkan berulang kali, sahut rimak warah. Lalu, apalagi menyangkut latah tanah perdikan menoreh dan sangkal putung. Dua daerah yang memiliki nama tersendiri selama geseran antara pajang dan jipang terjadi, sehingga akhirnya kekuasaan demak seolah-olah dengan mutlak berpindah ke pajang. Pertimbangan itu perlu, berkata Empu Pinang Aring, bukankah dengan demikian berarti bahwa iring-iringan itu akan terdiri dari orang-orang pilihan dari sangkal putung dan tanah perdikan menoreh? Panganti mengangguk-angguk. Perhitungkan masak-masak. Aku mengerti, Empu, jawab Panganti, tetapi bagaimana jika kita masih akan mencobanya dengan tenaga yang mungkin tidak banyak berarti dalam pasukan kita? Itu akan membuang tenaga dan jiwa dengan sia-sia, desi serimbak warah, karena sebenarnya lah kekuatan kedua lingkungan yang terletak agak berjauhan itu perlu diperhitungkan. Panganti, kau tentu tidak dapat menutup metu, tentang peristiwa panembahan agung. Kau tahu betapa besar kekuatannya. Tetapi ia akhirnya binasa. Tentu karena kekuatan Mataram ada di dalam pasukan yang datang kepada pokannya, sahup Panganti. Tetapi di antara mereka terdapat kekuatan tanah perdikan menoreh. Panganti mengangguk-angguk. Ia tidak dapat ingkar, bahwa kekuatan menoreh ikut menentukan di dalam pertempuran melawan panembahan agung. Bahkan menurut pendengaran Panganti dan beberapa orang kawannya, orang yang langsung menghadapi panembahan agung bukanlah senapati dari Mataram. Bukan Raden. Sutawijaya dan bukan pula Ki Gede Pemanahan. Demikian pula yang telah membunuh panembahan Alip. Bukan senapati dari Mataram pula. Tetapi orang yang terkenal dengan sebutan orang bercambuk. Sejenak ruangan itu dicengkam oleh kesepian. Baru sejenak kemudian, setelah melihat gelagat dan hasil pembicaraan itu, Empu Pinang Aring berkata, Sudahlah, kita lepaskan saja keinginan kita untuk mendapatkan barang-barang yang mungkin memang sangat berharga dari sepasang penganten itu. Kita memerlukan orang-orang terkuat kita menghadapi masa yang mungkin menentukan. Siapakah yang akan mendapat kepercayaan dari pimpinan tertinggi, orang yang memegang keseluruhan perintah ini, yang selanjutnya akan ikut menentukan wujud dari kebangkitan kembali kekuasaan Majapahit itu? Panganti mengangguk-angguk. Dengan penuh pengertian ia berkata, Baiklah, Empu. Yang kami katakan hanyalah bahan untuk dipertimbangkan. Jika pertimbangan ini menganggap hal itu tidak perlu dilakukan, maka sebaiknya memang tidak usah diingat lagi. Namun dalam pada itu, seorang yang masih muda bertubuh gemuk tetapi agak pendek bergeser setapak sambil berkata meskipun dengan ragu-ragu, Empu, aku mohon maaf bahwa barangkali aku mempunyai pendapat yang agak berbeda. Empu Pinang Arinjuk mengerutkan keningnya. Jawabnya, marilah kita membicarakan masalah-masalah yang barangkali lebih penting dari sekedar menyamun atau merampok perjalanan. Baiklah. Baiklah, Empu. Tetapi ada sedikit pendapat yang barangkali dapat dipertimbangkan pula. Empu Pinang Arinjuk menarik nafas dalam-dalam. Lalu, katakanlah. Tetapi kau sudah mendengar sendiri semua pertimbangan, bahwa melakukan perampokan atas orang-orang menoreh dan sangkal putung yang bergabung itu tidak menguntungkan. Jika kita sendiri yang melakukan, memang tidak menguntungkan. Tetapi sebagaimana Empu mengetahuinya, aku adalah orang gunung tidar sejak kecil. Karena itu, aku mengetahui seluk-beluk daerah ini dan sekitarnya. Maksudmu, sebelum pusinggah di daerah ini untuk beberapa lama menjelang pertemuan di lembah antara gunung merapi dan merbabu itu, daerah ini adalah daerah rimba raya bagi dunia yang gelap itu. Di sini dan sekitarnya terdapat beberapa kelompok penyamun dan perampok yang ditakuti oleh orang-orang di sekitar daerah ini, bahkan sampai ke tempat yang jauh. Ya, aku mengerti. Lalu apakah yang akan kita perbuat dengan mereka? Apakah kita harus menghimpun mereka dalam perjuangan ini? Oh, tidak. Tidak Empu. Mereka adalah orang-orang yang tidak aku kenal watak dan tabiatnya. Jika mereka ada di dalam tubuh kita, maka kemungkinan yang paling kuat terjadi adalah justru mereka akan mempersulit kedudukan kita. Pada akhirnya mereka hanya akan mementingkan diri mereka masing-masing. Ya, ya Empu. Tetapi sementara ini mereka dapat kita pergunakan untuk kepentingan yang lain. Maksudmu, sudah lama mereka tidak mendapat kesempatan untuk melakukan perampokan dan perampasan karena daerah jelajah mereka telah kita kuasai. Karena itu, maka biarlah kali ini kita memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukannya. Ah, aku tidak peduli. Jika mereka akan melakukan, biarlah mereka melakukan tanpa menyinggung tubuh kita. Apalagi mempergunakan nama kita. Tetapi dengan demikian kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun juga. Jadi, jika Empu percaya kepadaku, biarlah aku sendiri melakukannya. Mungkin tenagaku diperlukan di sini, tetapi tugas ini pun aku kira cukup sepadan aku lakukan. Empu Pinang Aring mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud orang bertubuh gemuk itu. Ia akan melakukan perampokan itu dengan mempergunakan beberapa kelompok yang semula memang sudah ada di sekitar gunung Tidar ini. Namun demikian ia berkata, pikirkanlah baik-baik. Apakah dengan demikian kau tidak hanya sekedar mempertaruhkan diri tanpa mendapat keuntungan apapun juga? Bahkan mungkin pada saatnya kau justru akan dibantai oleh orang-orang dalam kelompok-kelompok penyamun itu sendiri setelah kau berhasil? Orang itu menggeleng. Katanya, tidak, Empu. Mereka tahu siapa aku. Mereka tidak akan berani melakukannya. Apalagi aku memang berada di dalam lingkungan Empu Pinang Aring. Bagaimanakah anggapan mereka terhadapmu? Ayahku memang salah seorang pimpinan kelompok yang semula tidak menguasai daerah perburuan yang luas, karena ayahku memang bukan orang yang pertama. Ada beberapa orang yang memiliki kemampuan seperti ayahku dan bahkan memiliki pengikut lebih banyak. Tetapi setelah aku dewasa, dan aku datang ke dalam lingkungan ayahku dengan ilmu yang ada padaku, maka keadaan segera berubah. Dan Empu mengetahuinya, bahwa di daerah ini aku mendapat gelar harimau hitam berkuku pedang. Bukankah gelar itu telah menunjukkan kedudukan dan tempat yang khusus bagiku? Apalagi setelah aku meninggalkan tempat ini dan berada dalam lingkungan yang lebih baik seperti sekarang ini. Mereka tentu tidak akan berani berbuat sesuatu atasku. Mungkin bukan karena aku sendiri, tetapi justru karena kekuasaan Empu Pinang Aring di sini bersama pasukannya. Empu Pinang Aring merenungi keterangan orang yang bergelar harimau hitam berkuku pedang itu. Sementara itu beberapa orang yang lain pun mulai mempertimbangkan pendapat orang yang bergelar harimau hitam berkuku pedang itu. Nampaknya keterangannya itu dapat dilaksanakannya tanpa mengorbankan kekuatan Empu Pinang Aring selain orang itu sendiri. Tetapi ternyata bahwa Pinang Aring masih ragu-ragu. Dengan nada yang datar ia bertanya, apakah kau merasa bahwa kau cukup mempunyai pengaruh untuk menghimpun kekuatan yang berpencaran dan bahkan kadang-kadang saling bertentangan itu? Aku akan mencoba Empu. Dengan landasan gelarku dan kedudukanku di sini, di dalam lingkungan pasukan Empu Pinang Aring. Empu Pinang Aring mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin. Aku juga pernah mendengar bahwa kau mempunyai gelar yang menggetarkan jantung itu, meskipun namamu sendiri terlalu sederhana. Hi, bukankah sebelum kau bergelar harimau hitam kau dikenal dengan namamu sendiri di lingkungan ini? Gandu. Bukankah Gandu itu memang namamu? Ya, Empu. Tetapi di daerah ini di masa mudaku, aku lebih dikenal dengan nama panggilanku. Demung. Lengkapnya Gandu Demung. Dan sekarang, Gandu Demung yang bergelar harimau hitam berkuku pedang, Panganti berdesis sambil tertawa. Gandu Demung memandangnya dengan sudut matanya. Sikap Panganti itu ternyata telah menyinggung perasaannya meskipun ia sama sekali tidak menunjukkan sikap apapun. Apalagi ia sadar, bahwa Panganti mempunyai kedudukan yang lebih baik daripadanya di hadapan Empu Pinang Aring, karena ia memang lebih lama berada di dalam lingkungan itu. Sejenak Empu Pinang Aring merenungi pendapat Gandu Demung itu. Agaknya memang menarik sekali. Meskipun mempunyai satu kemungkinan, seorang kepercayaannya tidak akan kembali lagi kepadanya. Gandu Demung, berkata Empu Pinang Aring, mungkin ada pertimbangan tersendiri. Agaknya aku menghargai kesediaanmu untuk mendapatkan bekal yang cukup banyak tanpa mengurangi kekuatan kita selain satu kemungkinan, pengorbananmu sendiri. Tetapi yang kami cemaskan adalah rahasia yang selama ini sudah kau ketahui. Kau tahu bahwa kami, mungkin satu atau dua orang akan memasuki bilik pembicaraan. Di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, sementara seluruh kekuatan yang ada di segala pihak akan bersiaga sepenuhnya. Maksud Empu, seandainya aku dapat ditangkap hidup-hidup oleh orang menoreh atau orang sangkal putung. Ya, Gandu Demung yang bergelar Harimau Hitam itu tertawa. Katanya, aku ingin menangkap pengantan perempuan itu hidup-hidup, selain perhiasannya. Aku akan membunuh setiap orang di dalam iring-iringan itu. Bagaimana dengan Ki Arga Pati bertanya rimbak warah? Gandu mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya, tentu Ki Arga Pati tidak akan berada di dalam iring-iringan itu. Ia adalah ayah pengantan perempuan. Tetapi kemungkinan itu tentu ada. Setelah beberapa kematian menggoncangkan tanah perdikan menoreh. Dan bagaimana pula orang yang selama ini menjadi pembicaraan yang kadang-kadang mendirikan bulu Roma? Orang yang telah membunuh panembahan agung, panembahan alit dan orang-orang maratam? Gandu Demung tertawa. Katanya, pengantin ini adalah anak seorang demang dan seorang kepala tanah perdikan. Sama sekali bukan seorang panglima atau senapati. Aku juga sudah mendengar kegagalan sekelompok orang yang langsung digerakkan oleh para prajurit pajang, saat senapati untara kawin. Mereka tidak berhasil membenturkan mataram dan pajang, justru karena orang bercambuk dan bahkan orang-orang mataram sendiri ada di Jatianom. Tetapi saat itu yang kawin adalah seorang senapati besar yang bernama untara. Dan kau tahu kebesaran nama Ki Arga Pati. Gandu masih tertawa. Katanya, aku akan mencoba. Sampai saat perkawinan itu berlangsung, aku sendiri akan mengawasi keamanan di tanah perdikan menoreh, agar tidak terjadi sesuatu. Dengan demikian, maka pengamanan daerah itu akan mengendor. Di hari perkawinan itu pun tidak akan ada gangguan apa-apa, karena aku akan mengambil kesempatan saat kedua pengantin itu kembali ke sangkal putung. Empu Pinang Aring mengangguk-angguk. Lalu katanya, hati-hatilah. Kau harus melihat semua kemungkinan. Jika ada kekuatan yang tidak terlawan, kau jangan menjadi gila. Baik, Empu. Aku berharap bahwa keputusan terakhir dari saat pertemuan itu benar-benar dapat dilakukan setelah hari-hari perkawinan anak demang sangkal putung itu, sehingga persiapan kita menjadi semakin kuat menjelang hari yang penting itu. Tetapi ingat, jika rahasia yang kau ketahui itu merembes dari mulutmu, maka akibatnya akan parah sekali. Aku akan memilih mati daripada mengkhianati perjuangan yang besar ini. Empu Pinang Aring mengangguk-angguk. Lalu, terserahlah kepadamu. Tetapi aku tidak dapat memberikan orang-orangku seorang pun untuk membantumu karena aku tidak mau kehilangan lagi. Baik, Empu. Aku akan menemui saudara-saudaraku yang masih ada di dalam lingkungan itu. Mereka tentu akan senang melakukannya dengan janji membagi setiap barang yang dapat kita rampas. Tetapi gandu demung tertawa. Katanya, mereka dapat dibungkam buat selama-lamanya setelah aku berhasil. Jangan sampai menimbulkan perselisihan yang dapat membahayakan rahasia kita. Hi, Empu Pinang Aring terkejut. Jika perlu, biarlah kelompok yang dipimpin ayah dan saudara-saudaraku sajalah yang tetap ada. Yang lain dapat dibinasakan. Dengan care apapun juga, sehingga barang-barang itu tidak perlu dibagi, kecuali sekedar buat saudara-saudaraku saja. Tetapi itu tidak akan banyak. Empu Pinang Aring menarik nafas dalam-dalam. Lalu, terserahlah kepadamu. Kau adalah orang yang dilahirkan di daerah ini. Kau tahu akibat dari semua perbuatanmu. Gandu demung termenung sejenat. Ia ingin menemukan arti yang sebenarnya dari kata-kata Empu Pinang Aring itu. Namun kemudian ia tersenyum sambil berkata, Baiklah, Empu. Aku akan memperhitungkan sebaik-baiknya. Aku tahu bahwa hasil dari usahaku ini diragukan. Dan aku tidak berkeberatan, karena aku pun tidak akan dapat mengatakan, bahwa aku akan berhasil. Tetapi aku akan mencoba. Lakukanlah. Sekali lagi aku peringatkan, tidak seorang pun dari antara kita di sini yang akan pergi bersamamu. Aku mengerti. Sekaligus aku minta diri. Jika aku gagal, maka yang akan menjadi korban, bukanlah tubuh kita. Empu Pinang Aring mengangguk-angguk. Katanya, seterusnya terserah kepadamu. Dan untuk seterusnya aku tidak akan membicarakannya lagi. Kau boleh datang kepadaku dengan hasil yang kau peroleh. Tetapi tidak dengan pembicaraan apapun lagi. Baiklah, Empu. Aku mengerti. Aku langsung akan mohon diri. Waktu ku tinggal beberapa hari menjelang hari perkawinan itu. Aku akan mengambil hari yang kelima, saat pengantin itu kembali ke sangkal putung. Jika selama saat-saat perkawinan mereka sama sekali tidak terjadi kerusuhan apapun, maka mereka tentu akan lengah. Sudah. Sudahlah. Aku tidak mau membicarakannya lagi. Kau tinggal datang kepadaku pada saatnya dengan membawa hasil rampasanmu. Baiklah. Baiklah, Empu. Ia berhenti sejenak. Lalu, tetapi apakah aku dapat dibebaskan dari tugas-tugasku yang lain? Ya. Kau akan dibebaskan dari tugasmu yang lain. Pergilah. Tetapi jika pertemuan di lembah gunung merapi dan gunung merbabu itu akan berlangsung setelah hari-hari yang kau pilih itu lewat, maka kau pun tentu akan kembali kepada tugasmu. Kau akan pergi bersama kami ke lembah itu. Aku mengerti, Empu. Kau boleh pergi sekarang. Aku percaya kepadamu. Gandu demung mengangguk-angguk. Sejenak ia memandang beberapa orang kawannya yang ada di sekitarnya. Tatapan matanya berhenti sejenak ketika ia melihat sebuah senyum di bibir panganti. Uh, ia menjadi iri hati. Desis gandu demung di dalam hatinya, aku mendapat kepercayaan untuk melakukannya. Sebenarnya ia sendirilah yang ingin mendapat perintah serupa, sebab dengan demikian, ia akan mendapat kesempatan untuk menyembunyikan sebagian dari hasil rampasannya itu. Tetapi gandu demung tidak mengatakan apapun juga. Panganti pun sama sekali tidak berbicara apapun juga selain sebuah senyum yang tidak dapat dimengerti apakah artinya. Gandu demung pun kemudian meninggalkan pertemuan khusus itu. Beberapa orang pengawal terpercaya yang ada di luar pintu menjadi heran melihat seorang yang mendahului meninggalkan pertemuan, namun menilik wajahnya yang justru nampak cerah, maka para pengawal itu pun mengetahui bahwa tidak terjadi perselisihan apapun di dalam ruang yang tertutup itu. Kenapa kik gandu demung mendahului bertanya seorang pengawal? Gandu demung tersenyum. Katanya, aku mendapat tugas khusus kali ini. Tidak ada orang lain yang boleh pergi bersamaku. Pengawal itu termangu-mangu. Namun mereka mengerti bahwa orang bernama gandu demung yang bergelar harimau hitam berkuku pedang itu memiliki ilmu yang dapat memberikan bekal kepadanya untuk melakukan tugas khususnya. Tetapi kepergian gandu demung dengan tugas yang tidak dimengerti oleh siapapun juga itu memang menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam lingkungan mereka. Beberapa orang yang telah melakukan tugasnya di tanah perdikan menoreh pun bertanya-tanya di dalam hati, apakah persoalan yang dikemukakannya itu mendapat tanggapan sewajarnya dan ada sangkut pautnya dengan tugas kik gandu demung? Namun ternyata kik gandu demung pun kemudian menemui mereka untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih banyak lagi. Apakah kik gandu demung mendapat tugas itu? Gandu demung menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak peduli cerita tentang pengantin itu. Aku mendapat tugas khusus. Dan aku akan menjalankan tugasku sebaik-baiknya. Tetapi kenapa kik gandu demung memerlukan keterangan tentang hari-hari perkawinan anak kepala tanah perdikan menoreh itu? Gandu demung tertawa. Katanya, tugasmu adalah menjalankan perintah. Tanpa perintah apapun juga, kau boleh tidur berhari-hari. Nah, sekarang tidur sajalah. Orang tertua di antara mereka mengerutkan keningnya. Dengan wajah yang tegang ia berbisik ke telinga kawannya, agaknya orang lainlah yang akan mendapat tugas itu. Mungkin kik gandu demung akan mengambil tenaga yang dianggapnya lebih baik, kau gila. Apakah ada orang yang lebih baik dari aku? Kawannya justru tertawa. Jawabnya, setidak-tidaknya lebih baik daripada aku. Orang tertua itu mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, kita tunggu saja. Siapakah yang akan pergi? Tetapi kik gandu demung tidak akan mengambil kita. Mungkin ia mempunyai beberapa orang kepercayaan yang dapat diajaknya berlaku curang, sehingga kehadiran kita akan mengganggu rencananya itu. SST, jangan berkata begitu. Kau kenal kik gandu demung, seperti kau mengenal kipanganti dari kirim bakwara. Apakah kau kira mereka mengerti, betapa mahalnya nyawa orang lain bagi orang itu? Uh, bukankah aku tidak berkata apa-apa? Aku hanya mengatakan, bahwa kik gandu demung adalah orang yang jauh lebih tepat daripada orang lain. Ia mengenali daerah ini, karena ia memang dilahirkan di sini. Di antara gerombolan-gerombolan liar di sekitar gunung tidar, ia mendapat gelar harimau hitam berkuku pedang. Kukunya memang panjang-panjang, desis seorang yang masih muda. Kau juga, desis kawannya yang lain. Hi, aku tidak berkata apa-apa. Tetapi ia memang seorang yang matang dan memiliki banyak kelebihan dari orang lain. Orang-orang itu pun kemudian termangu-mangu sejenak. Mereka mengerti, bahwa agaknya gandu demung telah mendapat tugas khusus. Tetapi mereka tidak mengerti. Kenapa nampaknya kik gandu demung masih belum menunjuk siapapun juga, terutama mereka yang pernah bertugas di tanah perdikan menoreh. Tetapi mereka memang hanya dapat menunggu. Karena justru ketika malam turun, mereka sudah tidak melihat kik gandu demung di antara mereka. Ki gandu demung telah pergi, desis salah seorang dari mereka yang ikut bertugas di menoreh. Apakah ia sama sekali tidak memerlukan seorang penunjuk jalan untuk tugas yang barangkali ada hubungannya dengan pengantin itu gumam kawannya. Tiba-tiba saja orang yang menyaksikan kematian kawannya di halaman belakang rumah. Kik gede berkata, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang tanah perdikan menoreh. Aku telah mendekati langsung ke rumah kepala tanah perdikannya. Dan aku tahu betul apa yang ada di rumah itu. Seorang yang lebih tua daripadanya tertawa. Katanya, kau baru melihat permukaannya saja. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ki gandu demung pernah menyelam sampai ke dasarnya. Orang itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun sama sekali tidak menjawab lagi. Dalam pada itu, gandu demung memang sudah meninggalkan perkemahan pasukan. Empu Pinang Aring. Ia sudah bertekad untuk menunjukkan jasa yang tentu akan Berbalas kepada pimpinannya yang dianggapnya akan ikut memegang peran terpenting jika perjuangan mereka berhasil. Bahkan gandu demung yakin, bahwa kekuatan mereka yang menolak kekuasaan pajang dan berkeinginan memulihkan kewibawaan terah Majapahit pasti akan berhasil, karena Empu Pinang Aring mempunyai landasan kekuatan di daerah pesisir utara. Jika kekuatan yang akan mengadakan pembicaraan di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu dapat mencapai kesepakatan, maka kekuatan yang akan tergabung itu tentu tidak akan dapat terbendung, baik oleh pajang apalagi oleh mataram, karena sebagian dari kekuatan pokok ada di dalam istana pajang itu sendiri, selain kekuatan dari pesisir utara dan daerah timur yang kecewa, berkata gandu demung kepada diri sendiri. Demikianlah ia menyusuri daerah yang gelap dan sepi di tepi hutan yang melingkar di sebelah Gunung Tidar. Ia ingin mencoba menemui saudara-saudaranya yang berada di dalam lingkungan para perampok dan penyamun. Bahkan ayahnya yang menjadi semakin tua itu pun tentu masih mempunyai pengaruh yang kuat di antara mereka. Jika aku berhasil, maka aku adalah seorang pahlawan yang harus mendapat penghargaan, gumam gandu demung kepada diri sendiri, ayah dan saudara. Saudaraku pun tentu akan mendapat bagiannya. Mungkin ayah akan mendapatkan tanah perdikan menoreh, atau menjadi seorang demang di daerah yang subur di sekitar Gunung Merapi atau Gunung Merbabu. Terlebih-lebih lagi apabila tanah perdikan banyu biru termasuk pamingit diserahkan kepada kuklak. Gandu demung tertawa serdiri. Sementara itu kakinya masih tetap melangkah di kegelapan. Meskipun ia tidak tahu pasti di mana kahayahnya berada, tetapi ia dapat menduga tempat persembunyiannya. Tentu masih yang dahulu. Ketika di kejauhan terdengar raum harimau lapar, gandu demung merabah hulu pedangnya. Sejenak ia menahan nafas, namun kemudian ia bergumam, jauh sekali. Arah angin pun tidak menuju ke suara itu. Tetapi seandainya tiba-tiba saja seekor harimau telah berdiri di tengah jalan sempit yang sedang dilaluinya gandu demung pun tidak akan berhenti, apalagi berbalik. Setelah berjalan beberapa lama, maka gandu demung telah meninggalkan jalan yang menyusuri pinggir hutan. Ia mulai berjalan di jalan yang lebih lebar di sebuah padang ilalang. Dan ia pun mengenal dengan baik bahwa jalan itu akan segera sampai ke daerah yang berpenghuni. Tetapi ia tidak akan pergi ke padukuhan itu. Ia akan berbelok menghindar dan akan langsung pergi ke tempat yang jarang dikunjungi orang. Sebuah padesan kecil yang terpencil di celah-celah bukit-bukit kecil. Mudah mulahan aku dapat bertemu dengan siapapun di tempat itu, desisnya. Namun dalam pada itu, langkahnya tiba-tiba terhenti. Telinganya yang tajam telah mendengar desir di balik batang ilalang di sebelah. Bukan desir langkah seekor binatang. Tetapi langkah itu demikian lembutnya, sehingga kigandu demung yakin, bahwa beberapa orang telah mengintai perjalanannya. Asal mereka masih mempunyai mulut dan telinga, berkata gandu demung di dalam hatinya, tentu mereka masih dapat diajak bicara. Apalagi jika mereka mengenal siapa aku dan siapakah empu pinang aring, tentu mereka tidak akan mengganggu. Meskipun gandu demung telah menyadari bahwa beberapa orang sedang mengikutinya, namun ia pun terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar salah seorang dari mereka mementaknya, Hi, berhenti. Dalam kegelapan ia melihat tiga orang yang muncul dari balik batang ilalang dengan senjata terhunus. Salah seorang dari mereka melangkah maju sambil mengacungkan pedangnya. Siapakah kau bertanya orang itu? Gandu demung menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berhenti di tempat yang cukup lapang. Gandu demung mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengenali wajah orang itu, barangkali ia pernah melihat sebelumnya. Tetapi di dalam keremangan malam ia sama sekali tidak dapat melihat wajah itu dengan jelas. Jawab. Siapakah kau dan apakah maksudmu lewat jalan ini? Gandu demung masih tetap tenang. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa yang berdiri di hadapannya hanyalah tiga orang saja. Namun demikian gandu demung tidak segera menjawab. Ia ingin orang-orang itu menjadi lebih dekat lagi. Hi, apakah kau bisu atau tuli? Salah seorang dari ketiga orang itu membentak. Tetapi seperti yang diharapkan oleh gandu demung, maka mereka pun melangkah semakin dekat. Meskipun demikian, gandu demung tetap tidak dapat mengenali mereka. Sehingga karena itu, maka ia pun bertanya di luar sadarnya, siapakah kalian? Hi, gila, salah seorang dari ketiga orang itu menggeram. Kau dulu menjawab pertanyaanku. Siapa kau? Oh, gandu demung sadar akan ketelanjurannya. Baiklah. Namaku gandu demung. Apakah kau pernah mendengar? Sejenak ketiga orang itu termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang dari ketiganya berdesis, aku tidak pernah mendengar nama itu. Mungkin kau belum pernah mendengarnya. Agaknya kalian orang baru di sini. Orang baru yang harus sudah menyingkir karena kehadiran empu pinang aring. Persetan dengan iblis itu. Hi, gandu demung terkejut, kau berani mengucapkan kata-kata itu? Ternyata orang itu pun menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia membentak untuk menyembunyikan keragu-raguannya, siapa kau? Hi, siapa? Sudah aku sebut namaku. Nama yang tidak berarti sama sekali bagiku. Tetapi siapa kau dan dalam hubungan apakah kau berada di sini sekarang ini? Gandu demung mengangguk-angguk. Jawabnya, baiklah. Agaknya kalian benar-benar orang baru di sini. Aku tidak tahu dari gerombolan yang manakah kalian sebenarnya. Tetapi barangkali kawan-kawanmu pernah menyebut sebuah gelar, hari mau hitam berkuku pedang. Hi, ketiga orang itu terkejut. Beberapa saat mereka termangu-mangu. Baru kemudian salah seorang dari mereka mengeram, kau ingin menakut-nakuti kami? Sama sekali tidak. Gelar itu memang gelar yang diberikan kepadaku oleh orang-orang yang justru tidak aku mengerti. Bahkan arti dari gelar itu pun tidak aku mengerti pula. Apakah yang sama dengan harimau hitam? Apalagi berkuku pedang, sedang aku hanya mempunyai sebilah pedang saja. Persetan. Tetapi aku memang pernah mendengar gelar itu. Gelar dari seorang yang ditakuti di daerah ini. Tetapi sejak kehadiran empu pinang aring, harimau hitam itu tidak pernah terdengar lagi. Ternyata ia pun tidak lebih dari seorang pengecut. Kau salah, kisana. Harimau hitam itu tidak hilang pada saat empu pinang aring datang kemari. Tetapi jauh sebelum itu, karena harimau hitam itu memang berada di dalam lingkungan pasukan empu pinang aring sejak lama. Dan sekarang, kebetulan sekali empu pinang aring dan orang-orangnya yang terpercaya berada di daerah ini termasuk aku, harimau hitam berkuku pedang. Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Baru sejenak kemudian salah seorang dari mereka mengeram, meskipun kau benar-benar harimau hitam berkuku pedang seperti yang pernah aku dengar namanya, dan bahkan kau adalah salah seorang dari pasukan empu pinang aring, namun aku ingin meyakinkan bahwa kekuatan gerombolan Chandra Mawa belum lenyap dari daerah ini. Bahkan semakin lama justru menjadi semakin kuat. Jika empu pinang aring mengabaikan kekuatan gerombolan Chandra Mawa, maka ia akan menyesal. Gandu demung mengerutkan keningnya. Dengan suara yang dalam ia mengulang, Chandra Mawa. Aku pernah mendengar nama gerombolan Chandra Mawa yang dipimpin oleh Ki Bajang Garing. Hi, apakah kau anak buah Ki Bajang Garing? Ketiga orang itu terkejut. Salah seorang dari mereka bertanya, kau kenal nama Ki Bajang Garing? Tetapi itu pun tidak mustahil karena nama Ki Bajang Garing di daerah ini tidak kurang dari nama empu pinang aring. Gandu demung tertawa. Katanya, kau benar-benar anak yang dungu. Kau sama sekali tidak mempunyai gambaran, betapa perbandingan yang sama sekali tidak seimbang antara gerombolan yang kau sebut Chandra Mawa pimpinan Ki Bajang Garing itu. Persetan. Sekarang sebut, apa maumu sebenarnya? Kisanak, berkata Gandu demung, sebenarnya aku tidak akan mencari persoalan. Aku datang dengan maksud baik. Aku ingin membuat hubungan dengan gerombolan-gerombolan yang semula ada di daerah sekitar Gunung Tidar ini, namun yang kemudian tercerai berai karena kehadiran empu pinang aring. Kami tidak tercerai berai. Baiklah. Tetapi ketahuilah bahwa aku adalah Gandu demung yang bergelar harimau hitam berkuku pedang. Jika kau masih belum jelas, maka kau tentu pernah mendengar nama orang tua yang tentu dikenal dengan baik oleh Ki Bajang Garing. Siapakah orang tua itu Ki Carang Soka? Persetan dengan Carang Soka. Tentu orang-orang dari gerombolan Chandramawa mengenal orang yang bernama Ki Carang Soka. Ia adalah musuh bebu yutan Ki Bajang Garing. Jika kau termasuk salah seorang anak buah Ki Carang Soka, maka kau memang pantas dibinasakan sebelum kau berhasil berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan gerombolan Chandramawa. Kenapa mencelakakan? Kau tentu akan dapat bercerita bahwa kami bertiga berada di daerah ini. Orang-orang dari Carang Soka tentu akan menelusuri daerah ini pula untuk membuat perkara dengan orang-orang dari gerombolan kami. Kalian agaknya terlampau berpasangka. Sebenarnya kami ingin membuat hubungan menjadi lebih segar daripada permusuhan yang tidak ada artinya. Ketahuilah, aku bukan saja orang dari gerombolan Carang Soka, tetapi aku adalah anaknya laki-laki. Ketiga orang itu termangu-mangu. Namun salah seorang dari mereka segera mengeram, jika kau anak Ki Carang Soka, maka kau memang pantas dilumatkan di sini. Gandu demung tersenyum. Jawabnya, kalian memang orang-orang baru di lingkungan gerombolan Chandramawa. Tentu sesudah aku meninggalkan lingkungan ayah dan saudara-saudaraku, sehingga karena itu kalian belum mengenal aku. Tetapi sebaiknya aku memperingatkan sekali lagi, jangan kau ganggu aku. Aku justru ingin membuat hubungan yang lebih baik dari setiap lingkungan yang tersisi dari daerah ini karena kehadiran empu pinang aring. Memang, sahut salah seorang dari mereka, aku belum mengenalmu, meskipun namamu pernah aku dengar. Tetapi kau pun belum pernah mengenal kami. Kami hadir ke dalam lingkungan tikus-tikus kecil yang menyebut dirinya gerombolan Chandramawa. Hanya ada seorang yang pantas disebut laki-laki. Yaitu Ki Bajang Garing. Baru kemudian setelah kami ada di dalam lingkungan mereka, setiap gerombolan mengakui bahwa gerombolan Chandramawa pantas mendapat tempat tertinggi. Dan orang yang bernama Carangsoka itu tidak akan berani menyentuh bayi sekalipun yang berada di dalam perlindungan kami. Wajah gadu demung menjadi tegang. Dengan suara yang datar ia berkata, jangan berkata begitu. Jangan membuat hatiku yang semula cair menjadi beku dan kehilangan sikap bersahabat. Persetan. Kau akan mati, dan tidak seorang pun yang mengetahui di mana mayatmu. Empu pinang aring sebenarnya tidak menakutkan sama sekali. Tetapi karena jumlah anak buahnya yang tidak terhitung sajalah yang memaksa kami menyingkir untuk sementara. Gandu demung mencoba menahan perasaannya. Namun terloncat juga dari mulutnya, kau jangan membuat aku semakin marah. Aku masih mencoba untuk mengekang diri karena aku mempunyai kepentingan yang perlu kalian dengar. Jika kalian dapat sedikit menahan hati dan mendengarkan keteranganku, mungkin kita tidak akan mudah terlibat dalam perselisihan. Nah, desis yang bertubuh jangkung, kau sudah mulai gelisah dan mencari dalih untuk menyelamatkan diri. Persetan, Gandu demung mengeram, kau masih dapat berlagak. Baiklah. Jika kalian memang memaksakan perselisihan, aku tidak berkeberatan sama sekali. Tetapi jika salah seorang dari kalian terbunuh, itu bukan salahku. Dan jika kau hilang tanpa diketahui kemanakah bujur lintangnya, maka nyawamu tidak usah menyesal. Empu pinang aring yang mempunyai pasukan sebanyak semut di ladang ini pun tidak akan dapat berbuat apa-apa karena ia tidak akan pernah mengetahui kemana kau pergi. Gandu demung benar-benar menjadi marah. Karena itu maka ia pun kemudian berkata lantang, baiklah. Kita akan melihat, siapakah di antara kita yang hanya pandai membual. Meskipun kalian bertiga, tetapi anak carang sokat tidak akan mengecewakan, apalagi ia adalah harimau hitam berkuku pedang yang mendapat kepercayaan khusus dari empu pinang aring. Orang yang bertubuh jangkung itu tertawa, katanya, aku pun dapat menyebut diriku dengan gelar yang lebih menakutkan dari sekedar harimau berkuku pedang. Mungkin aku dapat memberi gelar baru diriku sendiri gajah putih berbelalai pelangi, atau serigala bergigi guntur. Cukup, bentak gandu demung, sudah tiba waktunya untuk membungkam mulutmu selama-lamanya. Orang bertubuh jangkung itu masih akan tertawa. Tetapi tiba-tiba saja suaranya terputus, karena gandu demung meloncat selangkah maju dan siap untuk menyerang. Ketiga orang itu pun kemudian berpencar. Mereka pun segera mempersiapkan diri. Ketiganya mengambil tempat yang berlawanan dan dengan serta-merta mengacukan senjata masing-masing. Hem, gandu demung menggeram, cukup cepat juga tata gerak kalian. Tetapi tentu kalian berkelahi seperti anak-anak yang baru mulai mempelajari ilmu kanuragan. Orang bertubuh jangkung itulah yang kemudian mulai menggerakkan senjatanya. Sejenak kemudian serangannya yang cepat pun segera mengarah ke tubuh gadu demung. Terima kasih telah menonton!